Keyboard Immortal Season 60, pengunjung tengah malam Zuan tidak membuat mereka sujud pada akhirnya Ayah dan Putri Klansang menjadi semakin tergerak, ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman Mereka dulunya adalah musuh, jadi mereka mengerti seberapa jauh pemuda ini pergi, dan betapa tangguhnya dia sekarang Ngomong-ngomong, Ah Zu, bagaimana kamu bisa mempertahankan hidupmu di depan Kaisar? Sang Hong penasaran, mata indah Sang Kin dan Zeng dan juga menatapnya Inilah yang membuat mereka semua bingung Bagaimanapun, mereka semua percaya bahwa dia pasti sudah mati ketika mereka berangkat ke ibu kota sebelumnya Mungkin itu mungkin hanya kebajikan yang mulia, kata Zuan Saya mempersembahkan Sutra Phoenix Nirvana kepadanya Setelah membacanya, dia memberi saya beberapa kata pujian, dan kemudian menganugerahkan kepada saya gelar baron Petik 2 Transaksinya dengan Kaisar adalah rahasia terbesar Dia secara alami tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang kebenaran Kebajikan, sedikit ejekan melintas melewati mata Sang Hong Jika Kaisarnya baik hati, maka dia tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang ini Bagaimanapun, dia selalu mengabdikan dirinya untuk bekerja untuk Kaisar, menyinggung pejabat yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya Namun pada akhirnya, dia dibuang begitu sesuatu terjadi Dia tahu bahwa ini adalah kesimpulan yang tak terhindarkan Biasanya, dia tidak akan terlalu terganggu olehnya, tetapi karena inilah putra satu-satunya meninggal, memotong garis keturunannya Bagaimana mungkin dia bisa melihat situasi ini secara rasional Sangkin mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah sutra Phoenix Nirvana tidak dapat benar-benar memberikan keabadian Ini adalah satu-satunya penjelasan Kalau tidak, tidak mungkin yang mulia punya alasan untuk membiarkannya hidup Zuan tersenyum Keabadian selalu menjadi konsep yang kabur dan imajiner Kebenaran sudah lama terdistorsi Inilah yang dia dan Kaisar sepakat untuk katakan Bersama dengan bagaimana Kaisar berurusan dengannya Kebanyakan orang akan percaya ini Dengan cara ini, Zuan tidak akan lagi diburu oleh semua orang Tapi Raja Ki berbeda Sebagai lawan Kaisar, tidak mungkin dia mempercayai kata-kata sepihak Kaisar Dia pasti akan memastikannya sendiri sebelum dia merasa lega Jika tidak, jika Kaisar benar-benar diam-diam mendapatkan keabadian Maka semua rencana dan pengaturan yang dia lakukan sepanjang hidupnya akan menjadi lelucon Sang Hong malah memiliki ekspresi merenung di wajahnya Dengan pemahamannya tentang Kaisar, dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari masalah ini Namun, dia tidak terus bertanya tentang hal itu dan malah berkata dengan penuh arti Ah Su, Anda telah menunjukkan rahmat besar kelan sang kami Anda dapat meminta kami untuk apapun yang Anda butuhkan di masa depan Meskipun Anda selalu diberkahi dengan keberuntungan Masih mudah untuk dengan mudah terkoyak di dalam badai besar ibu kota ini Itulah mengapa kehati-hatian adalah yang paling penting Terima kasih, Tuan Sang Zuan senang mendengarnya Lagipula, dia tahu terlalu sedikit tentang kekuatan ibu kota Tetapi dengan Sang Hong, rubah tua yang telah terlibat dengan lingkaran politik selama beberapa dekade Semuanya akan berjalan lebih lancar Sang Hong melanjutkan, tapi usia saya sudah besar Jadi saya khawatir saya tidak akan berguna seperti sebelumnya Saya telah mengalami pukulan mental yang hebat setelah mengalami kematian putra saya Anda dapat mencarikan kecil di masa depan jika Anda membutuhkan sesuatu Dia tidak kalah dengan diriku dalam hal kecerdasan Aku yakin dia bisa membantumu Zuan tercengang Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika dia berada di Bright Moon City Meskipun Sang Hong sudah tua, matanya masih dipenuhi dengan semangat juang Sekarang, mereka dipenuhi dengan perasaan penurunan Dia tampak seperti berusia satu dekade lagi selama waktu ini Dia menghela nafas Dia menangkupkan tangannya ke arah Sang Kin dan berkata Aku harus merepotkan nona Sang di masa depan Kakak Zu terlalu sopan Sang Kin tersenyum Dia menatap ayahnya dengan bingung Dia jelas memahami fakta bahwa ayahnya bermain mak comblang antara Zuan dan dirinya sendiri Tapi ayah, tahukah kamu bahwa dia dan kakak Ipar sudah menghela nafas Oh, benar Sang Hong tiba-tiba berkata Permintaan saya kepada yang mulia telah disetujui Jadi kami akan berangkat ke rumah kami dalam beberapa hari Dan mengubur peti mati Sang Kian bersama dengan leluhur klan Sang Ini mungkin membutuhkan waktu Hah Zuan tanpa sadar menatap Zeng dan Mereka akan berpisah setelah baru bertemu lagi Dia tahu tentang situasi rumit Zeng dan Dia memikul tanggung jawab klan ini Meskipun dia tidak menyelesaikan ritual berlutut selama upacara pernikahan Dia adalah menantu resmi klan Sang Selama klan Sang dan klan Zeng tidak membatalkan perjanjian pernikahan Maka dia tidak bisa pergi Tentu saja, dia bisa pergi jika dia mau Tetapi dia akan dengan mudah menerima penghinaan dan tekanan dari masyarakat Klan Zeng kemudian akan terlibat juga Zeng dan juga merasa menyesal Dia juga tidak ingin pergi Dia sudah bertahan dengan menunggu disini selama beberapa hari lagi justru karena khawatir akan Zuan Sekarang kekasihnya baik-baik saja Dia sudah merasa nyaman Adapun dirinya sendiri, dia berencana untuk tinggal bersama klan Sang melalui masa-masa tersulit ini terlebih dahulu Bagaimanapun, klan Sang kehilangan putra satu-satunya dan sekarang mengatur urusan pemakaman Tidak akan terlalu tulus jika dia mengajukan perceraian sekarang Sang Kin mendengus Keduanya bertukar tatapan genit di depan mataku Apakah Anda pikir saya buta? Juga, ayah saya selalu sangat cerdas Kenapa dia tidak memperhatikan apapun tentang adik iparku? Sang Hong terbatuk Dia tiba-tiba berkata, momong-momong, Ahzu, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu Saya mendengar bahwa Anda menjadi sekretaris Putra Mahkota Anda harus berhati-hati di Istana Timur Putra Mahkota, meskipun dia sedikit batuk-batuk, sedikit sederhana dan jujur Anda tidak dapat memperlakukannya seperti orang bodoh biasa Sifatnya yang lebih dalam sebenarnya sangat kejam Apalagi tidak terikat oleh rasionalitas yang cukup Dia selalu melakukan apapun yang dia suka Sudah ada terlalu banyak Kasim dan pelayan Istana yang secara tidak sengaja memprovokasi dia dan mati karenanya Itulah mengapa Anda sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya Petik 2 Terima kasih Tuan Sang atas pengingat Anda Zuan mengingat Kasim yang malang itu sebelumnya dan mengangguk Bukan masalah besar jika keluarga biasa melahirkan Putra Bodoh Tetapi berbeda ketika ini adalah Putra Mahkota Dia memiliki otoritas yang luar biasa secara alami sebagai Putra Mahkota Begitu dia berubah menjadi jahat, maka kerusakannya akan sangat besar Sang Hong melanjutkan, benar, ada satu hal lagi Ada Tuan Muda Klansi yang tidak cocok denganmu di Brightmoon City Dia juga salah satu orang penting Putra Mahkota Hah, Zuan hampir melupakan pria itu Saat itu, Tuan Muda itu sedang terburu-buru untuk meninggalkan Brightmoon City Dan melarikan diri kembali ke ibu kota Siapa sangka mereka akan bertemu lagi secepat ini Itu benar-benar dunia kecil Sangkin berkata sambil tersenyum Kakak Zubahkan bisa membunuh Tawis Nyamuk Jadi Sikun yang sepele jelas bukan masalah Selanjutnya, dia telah mendapatkan penghargaan dari yang mulia Jadi saya tidak berpikir Klansi berani menekannya dengan status mereka lagi Petik 2 Terima kasih atas pujianmu, Nona Sang Zuan menatap Sangkin dengan aneh Meskipun apa yang dia katakan memang benar Mengapa sepertinya dia senang melihatnya menderita Mereka mengobrol lebih lama sebelum Zuan mengucapkan selamat tinggal Meskipun dia benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zeng Dan Dia tidak bisa berbuat banyak dengan ayah dan putri Klansang di sini Dia kembali ke Ding Manor Eh, tunggu, tidak, ini sekarang rumahnya sendiri Zuan terkejut mengetahui bahwa segala sesuatu di dalamnya sudah tampak benar-benar baru Bagian dalam kamar jelas telah disortir dengan cermat Dan bahkan tempat tidur dan barang-barang lainnya telah diganti Reaksi pertamanya adalah Zuxi Cixin mengirim seseorang untuk menyelesaikan semuanya Tetapi dia dengan cepat menolak pemikiran ini Utusan bersulam itu tahu cara membunuh Tetapi tidak mungkin mereka mahir dalam tugas ini Dia memperhatikan bahwa lingkungan sekitarnya menjadi sedikit mirip dengan Klansu di Brightmoon City Itu sangat mirip dengan halaman kecil tempat dia dulu tinggal Dia tersentuh ketika dia mencium aroma sisa tanaman di udara Dia tahu bahwa ini adalah karya Kiao Sui Ying Hanya dia yang mampu, apalagi akrab dengan Klansu Salju, di mana kamu salju? Zuan dengan cepat mencari sosok mungil itu Dia tidak tahu bagaimana dia membersihkan seluruh halaman ini Ini jelas merupakan beban kerja yang sangat besar Meskipun dia bisa menggunakan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengganti tangannya Dia berhasil mengubah halaman yang begitu luas menjadi tempat yang nyaman dalam waktu yang singkat Dia bertanya-tanya seberapa banyak keringat dan usaha yang dia lakukan untuk itu Tapi dia tidak menemukannya bahkan setelah mencari di seluruh halaman Pada akhirnya, dia menemukan sepucuk surat di samping tempat tidurnya Ditulis dengan kaligrafi anggun Sesuatu terjadi di klan yang membutuhkan perhatian segera Tuan belum kembali, jadi kita akan bertemu lagi di masa depan Petik 2 Zuan merasa sedikit menyesal Dia bisa membayangkan bagaimana Kiao Sui Ying membersihkan seluruh halaman sendirian Dan menunggunya dengan penuh harap Dan kemudian kekecewaan yang dia rasakan ketika dia tidak datang Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada klannya Ia berharap semuanya berjalan lancar Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua gadis disisinya tampaknya memikul tanggung jawab yang besar Hidup mereka penuh dengan kompromi dan ketidakberdayaan Dia adalah satu-satunya yang benar-benar sendirian Yang tampak sedikit lebih bebas Dia sudah bekerja keras selama beberapa hari Dia memutuskan untuk mandi air panas yang bagus untuk bersantai Meskipun para pembudidaya di dunia ini tidak akan menjadi kotor begitu mereka mencapai titik tertentu Dia sudah menghabiskan waktu yang lama sebagai manusia sebelum bepergian ke dunia ini Ada beberapa kebiasaan yang tidak bisa dia ubah Meskipun tidak ada yang membantunya memanaskan air Itu bukanlah sesuatu yang sulit Dia menarik air ke dalam bak mandi dengan kemampuan blue malertnya Dan kemudian dia memanggil daji untuk memanaskan air dengan api rubahnya Zuan mandi dengan nyaman di bak mandi Meskipun teknologi dunia ini tidak berkembang seperti dunia sebelumnya Dengan kemampuan kultifator, dia masih bisa meningkatkan kualitas hidupnya ke standar yang sesuai Orang-orang di dunia ini hanya menggunakan kultifasi untuk membunuh Itu benar-benar membuang-buang sumber daya Daji, yang berlutut di sampingnya, tanpa ekspresi Jika dia mempertahankan kecerdasannya dan tahu bahwa dia menggunakan apinya sendiri untuk membantunya mandi Dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan memukulinya sampai mati Saat dia sedang mandi dengan santai, ada suara ketukan ringan di pintu masuk Bab 592 mempertanyakan kehidupan Siapa ini? Zuan terkejut Dia baru saja tiba di ibu kota dan tidak mengenal banyak orang Siapa yang akan datang untuk mencarinya saat ini? Aku Sebuah suara pemalu dan menyenangkan terdengar dari pintu masuk Zuan sangat gembira Dia baru saja akan membatalkan pembatasan ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanjat dinding Dia mengutuk dalam hati, pembatasan ini benar-benar jelek Mereka tidak seperti kediaman utusan bordirnya di istana Itu hanya akan menghentikan beberapa pencuri kecil yang terbaik dan tidak melakukan apapun terhadap mereka yang berkultifasi lebih tinggi Dia dengan cepat menyingkirkan Daji untuk mencegah penyusup ini melihatnya Sosok berjubah hitam melompat segera setelah itu Zuan melambaikan tangannya ke arahnya Aku di sini Pengunjung tak dikenal ini mengenakan jubah hitam yang melilit seluruh tubuhnya Dia tercengang ketika melihat Zuan saat ini berada di dalam bak mandi Kamu, sedang mandi Suaranya menyenangkan dan menyenangkan Ini jelas seorang gadis Zuan menepuk air, mau masuk Huff, tidak mungkin Wanita itu melepas jubahnya, pakaian di dalamnya berwarna putih bersih Itu mengejutkan Zheng Dan, yang baru saja dia temui Dia memberitahu di alamatnya sebelumnya, dan tempat ini tidak terlalu sulit ditemukan Kenapa kamu masih memakai ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Zheng Dan melengkungkan bibirnya Saya tidak bisa menahannya, saya menyelinap keluar dari rumah Saya masih harus kembali lagi nanti, jadi terlalu merepotkan untuk berubah Jika Anda tidak menyukainya, lalu bagaimana kalau saya ganti di sini? Petik 2 Tidak, itu sempurna Zuan menariknya ke arahnya Ah, Zheng Dan sedikit terhuyung Segera setelah itu, dia mengerti apa yang dia maksud Wajah cantiknya menjadi merah Orang cabul Zuan tertawa Dia mengangkat tangannya dan membawanya ke bak mandi Pakaiannya benar-benar basah kuyuk dan menekan kulitnya Sebelum Zheng Dan bisa menyuarakan keterkejutannya pada peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba Dia diliputi rasa malu dan malu Bagaimana aku bisa kembali setelah ini? Api muncul di tangan Zuan Aku akan mengeringkan pakaianmu nanti Ini adalah hal yang baik tentang dunia kultivasi Dia bisa mengurus banyak hal tanpa meminjam perangkat eksternal Kamu telah membangkitkan kemampuan elemen api Zheng Dan terkejut Meskipun dia senang melihat kekasihnya tumbuh lebih kuat Kemampuan yang dia bangun adalah elemen api Sangkian juga seorang pembudidaya elemen api Dia merasa mereka hanya berakhir seperti itu karena mereka tidak cocok seperti api dan air Tetapi sekarang, kekasih aslinya juga seorang pembudidaya elemen api Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir bahwa ini adalah pertanda yang tidak menyenangkan Zuan tahu apa yang dia pikirkan Dia berkata sambil tertawa Jangan khawatir, aku tidak hanya membangunkan elemen api Aku juga bisa mengendalikan air Jarinya berputar, dan kemudian air bergerak ke arahnya Kemampuan Blumalert memungkinkannya mengontrol elemen air pada tingkat tertentu ketika ada air Namun, dia tidak bisa menggunakan elemen air di udara untuk pertempuran Dan kendalinya atas elemen yang sama juga sedikit lebih rendah dari seseorang yang mengolah elemen ini Tapi kemampuan terbesarnya adalah membuatnya menjadi lebih akrab dengan air Membuatnya bahkan bisa bernapas dengan bebas di bawah air seperti ikan Selanjutnya, akan menjadi lebih mudah baginya untuk mempelajari teknik gerakan elemen air Dan keterampilan bertarung di masa depan Satu-satunya bagian yang kurang saat ini adalah membangkitkan kemampuan elemen air ini Sepertinya satu-satunya harapannya untuk ini adalah memanggil Valkyrie elemen air Kekhawatiran Zheng dan segera berubah menjadi kebahagiaan Ah Su, kamu sangat hebat Zuan mendekat dan berkata di dekat telinganya Kamu tahu ada hal lain tentangku yang luar biasa Kamu sangat menyebalkan, kata Zheng dan, tetapi matanya berbinar Zuan tiba-tiba meledak dengan pikiran yang tidak dapat dijelaskan ketika dia melihat gaun berkabung putih salju yang basah kuyuk Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Dia melemparkan dirinya ke arahnya dengan geraman Sementara itu, di sisi lain, Kiyu Honglei akhirnya berhasil meyakinkan divisi ibu kota Dia bergegas menuju halaman Zuan di malam hari Dia sangat bersemangat ketika dia memikirkan reuni mereka Dia sudah memiliki kesan yang baik tentang dia ketika mereka berada di Bright Moon City Kemudian, mereka bertarung bersama dalam perjalanan ke ibu kota Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dan dia juga membantunya menyedot racun Apakah aku terlalu pendiam saat itu? Istrinya cucu Yan adalah kecantikan S Apakah dia lebih menyukai tipenya? Huff, bukankah dia hanya berpura-pura baik? Apakah anda pikir saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Dengan pikiran, senyum genitnya segera menghilang Auranya malah menjadi sangat bermartabat seperti putri dari rumah bergengsi Tapi wajahnya terlalu menawan Bahkan jika dia dengan sengaja mengenakan penampilan yang bermartabat ini Dia masih memberikan persona feminin Dia mengeluarkan cermin kecil ketika dia berada di luar rumah Zuan dan melihat pantulannya Lumayan, aku mencuci rambutku sebelum keluar dan memakai riasan ringan Dia sudah tahu dari interaksi mereka sebelumnya bahwa Zuan tidak terlalu peduli dengan riasan tebal Sikapnya juga tampak tepat Dia tidak terlihat genit seperti biasanya Yup, dia pasti akan jatuh cinta padaku selama aku terus begini Dia menyingkirkan cermin kecilnya dengan senyum puas Kemudian, dia diam-diam berjalan untuk mengetuk pintu Apa? Menurutmu aku akan melompati tembok? Meskipun batasannya sama sekali bukan masalah besar bagiku Melompati tembok adalah sesuatu yang akan dilakukan wanita kasar Sebagai wanita yang bijaksana dan berbudiluhur Tentu saja saya akan masuk dari depan Jari-jari hijau suburnya baru saja akan mengetuk pintu ketika dia tiba-tiba menangkap beberapa suara samar dari dalam Senyumnya langsung membeku Dia sangat marah sehingga dia menendang batu di sisi jalan Jika dia tahu akan seperti ini Dia seharusnya menyuruh anggota divisi ibu kota itu membakar seluruh tempat ini Aku sangat marah Anda telah berhasil mengontrol Kiyuhonglei untuk plus 999 plus 999 plus 999 Sayangnya, Zuan benar-benar sibuk sekarang Dia tidak memperhatikan poin kemarahan sama sekali Kiyuhonglei hendak pergi Tapi dia merasa pergi begitu saja terlalu membuat frustrasi Huff, apakah itu cucu yan di dalam? Dia selalu memiliki penampilan ratu es di luar Tapi lihat dia sekarang Dia bahkan lebih liar dari gadis-gadis dari Immortal Abode Dia memutuskan untuk melihat penampilannya yang memalukan untuk dirinya sendiri Dengan begitu, dia pasti tidak akan merasa rendah diri ketika dia bertemu muka dengannya di masa depan Dia tidak bisa lagi menahan diri ketika pikiran ini muncul Dia memanjat dinding dan melompat masuk Dia tahu bahwa keduanya ahli, jadi dia harus berhati-hati Dia bergerak seperti kucing tanpa membuat suara apapun Suara-suara bersemangat itu menjadi semakin keras Dia merangkak mendekat Mereka melakukannya di bak mandi Apakah cucu yan begitu berani? Apakah penampilan ratu esnya hanya kedok? Kiyuhonglei diam-diam mengutuk Dia diam-diam mengintip ke dalam Matanya langsung bersinar cemerlang Dia tidak melepas pakaiannya Karena sudut pandangnya, dia tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas Namun, itu adalah pakaian putih yang sama yang biasa dipakai cucu yan Dia tiba-tiba mulai mempertanyakan kehidupan Apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa anda mandi dengan pakaian anda? Bukankah kalian terlalu terburu-buru? Hah, tunggu dulu Ada kegunaan lain dari mulut selain makan Siapa yang berasal dari sekte iblis di sini? Hanya ketika mereka berdua keluar dari bak mandi Dan zuan mengeringkan pakaian gadis itu dengan api yang dia ciptakan dari tangannya Dia tersadar dari linglung Zuan membangunkan elemen api Kualitas nyala api juga terlihat cukup tinggi Mereka tidak terlihat seperti api biasa Tunggu, gadis ini bukan cucu yan Dia bertemu cucu yan dalam perjalanan ke ibu kota Jadi dia tahu bahwa dia bukan cucu yan Melainkan menantu klan sang, zeng dan Dia juga tidak mengenakan gaun putih Melainkan pakaian berkabung Dia mendengus Sungguh seekor rubah betina Suaminya baru saja meninggal Namun dia sudah bersama pria lain Meskipun dia sudah menebak hubungan keduanya yang sebenarnya Spekulasi tetaplah spekulasi Melihatnya sendiri adalah sesuatu yang lain Adegan yang baru saja dia lihat terlalu mengejutkan Setelah pakaiannya kering Zeng dan dengan cepat mengenakan jubah dan pergi Jelas terburu-buru untuk kembali Kakinya hampir menyerah setelah berlari beberapa langkah Alis Kiyuhong Lei melonjak ketika dia melihat ini Melayani Anda dengan benar Itu salahmu karena melakukannya seperti orang gila Dia tidak bisa membantu tetapi terganggu sejenak sambil mengejek Zeng dan Ada celah dalam penyembunyiannya Tunjukkan dirimu Zuan tahu bahwa orang ini mungkin melihat segalanya Jadi dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang ini Tapi dia tidak berharap pihak lain tidak menghindar sama sekali Dia terus menatapnya dengan dingin dari puncak pohon tempat dia bersembunyi Bab 593, Pekerjaan Berbahaya Zuan kaget saat melihat wajahnya Dia dengan cepat mengarahkan kembali kekuatan telapak tangannya Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuatnya menderita serangan balik Tubuhnya terhempas ke tanah Kiyuhong Lei memulihkan senyum menawannya yang biasa Ada apa, Tuan Muda? Anda membungkuk segera setelah Anda melihat saya Bagaimana saya bisa menerima hal seperti itu? Persetan dengan hal-hal yang dingin dan menyendiri itu Pria ini jelas menyukai tipe genit dan menggoda Jika saya tidak menghabiskan beberapa waktu di Immortal Abode sebagai mata-mata Saya akan jauh lebih rendah daripada Zeng dan itu Zuan merangkak kembali karena malu Jadi itu kamu Hong Lei, haha Dia dipotong bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya Hong Lei apa? Apa kita berdua sedekat itu? Zuan Bukankah itu yang saya sebut Anda sebelumnya? Anda semua tersenyum saat itu Zuan hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berkata Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelum datang? Kiyuhong Lei mendengus Bagaimana saya bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan Jika saya memberi tahu Anda sebelumnya? Tentang itu, haha Zuan masih dalam kesulitan tidak peduli seberapa tak tahu malunya dia Aku sangat senang bisa melihatmu lagi Kiyuhong Lei mencibir Betulkah? Saya hampir berpikir bahwa saya datang pada waktu yang buruk dan mengganggu sesuatu Kamu tidak mengganggu apapun, kita sudah selesai Batuk-batuk, Hong Lei Bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? Zuan mengubah topik lagi Dia merasa seperti mandi itu sia-sia sekarang Karena dia sekarang dipenuhi keringat Baik keringat panas maupun dingin Tuan Ding, yang dulu tinggal di sini Adalah seseorang dari sekte suci saya Tetapi Anda akhirnya langsung masuk Bagaimana mungkin saya tidak datang dan melihatnya? Kiyuhong Lei merasa semakin menyesal Dia seharusnya menyuruh bawahannya membersihkan tempat ini Mari kita lihat apakah playboy ini berani terus bermain-main Jadi dia salah satu darimu Zuan meminta maaf Maaf soal itu, sungguh Saya tidak punya kendali atas masalah itu Pasukan suksi Cixin bergerak terlalu cepat Kamu tidak punya cara untuk menghentikan suksi Cixin dari membunuh orang-orang yang dia inginkan mati Kiyuhong Lei tidak marah karena ini Dia kesal karena dia mendandani dirinya sendiri untuknya Namun akhirnya melihat adegan menjijikkan itu Dia masih belum sepenuhnya melampiaskan kebenciannya Zuan berkata, Hong Lei, bisakah kamu turun dari pohon sekarang? Leherku agak sakit karena berbicara seperti ini Mereka berbicara ketika satu orang di atas pohon sementara yang lain di bawah Jadi dia terpaksa mengangkat kepalanya Tidak mungkin, berbicara seperti ini terasa cukup bagus Bibir Kiyuhong Lei melengkung ke atas Kakinya berayun di udara Suasana hatinya sedikit membaik Zuan tidak bisa tidak mengingatkannya Um, Anda mengenakan gaun, saya bisa melihat Sebelum dia selesai, Kiyuhong Lei berteriak ketakutan dan melompat turun dari pohon Dia segera menekan gaunnya dan menatapnya dengan wajah merah Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku baru saja akan memperingatkanmu dengan bijaksana sebelumnya Tetapi kamu tidak menerima pesanku Zuan tampak sangat dirugikan Kiyuhong Lei Zuan berkata sambil tertawa Hong Lei, ayo mengobrol di dalam Di sini agak dingin Ini salahmu karena tidak berpakaian dengan benar Kiyuhong Lei mendengus Dia menoleh sedikit untuk menghindari melihat tubuh telanjangnya Zuan tertawa malu Dia dengan cepat menemukan pakaian untuk diganti Kiyuhong Lei melihat sekeliling ke dalam Oh, Anda sudah membersihkan bagian dalam dengan cukup baik setelah waktu yang singkat Saya tidak berharap Anda memiliki keterampilan seperti itu Petik 2 Kau terlalu memuji ku, haha Zuan jelas tidak bisa mengatakan padanya bahwa ini adalah pekerjaan Kiyuhong Lei Meskipun dia dan Kiyuhong Lei tidak memiliki hubungan yang jelas Insting bertahannya masih menyuruhnya untuk tidak memberitahunya jika dia tidak ingin mati Kiyuhong Lei meraih kursi acak untuk duduk Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, sebagian besar rasa frustrasinya telah hilang Aku tidak menyangka kamu akan selamat dari situasi yang begitu sulit Terlepas dari apakah kita teman atau musuh, itu adalah sesuatu yang patut dipuji Petik 2 Saya hanya beruntung Saya seharusnya berterima kasih atas perhatian Anda selama ini Atau saya tidak akan bisa tiba di ibu kota dengan selamat Zuan berkata dengan tulus Kiyuhong Lei berkata Hef, kamu membuatku terdengar seperti pemberontak sekte suci Fakta bahwa kamu bisa lolos itu semua karena keahlianmu sendiri Itu tidak ada hubungannya dengan saya Zuan mengangguk Tentu saja, tentu saja Keduanya saling berpandangan Tidak perlu bertukar pikiran mereka yang sebenarnya melalui kata-kata Kiyuhong Lei terbatuk dan melanjutkan Apakah kamu benar-benar memberikan Kaisar Phoenix Nirvana Sutra? Zuan menyuarakan pengakuannya Tentu saja, tidak mungkin dia memberitahu siapapun bahwa dia merusak teknik itu Jika itu masalahnya, kamu seharusnya menyerahkannya kepada tuanku Siapa tahu, Anda bahkan mungkin menjadi wakil pemimpin sekte atau semacamnya Ini jauh lebih baik daripada Baron Sepele Kiyuhong Lei sedikit tidak senang Zuan menjawab, tapi itu bisa menyebabkan Kaisar memusnahkan sekte Anda Kiyuhong Lei menjadi tenang Dia juga tahu bahwa sekte iblis saat ini memang tidak memiliki kekuatan untuk menangkis serangan bertenaga penuh dari Kaisar Tapi mengapa Kaisar membiarkanmu hidup? Kecuali, Sutra Phoenix Nirvana tidak bisa benar-benar memberikan keabadian Zuan tersenyum ambigu, saya sudah lupa berapa kali saya ditanyai pertanyaan ini Memang, Sutra Phoenix Nirvana tidak dapat benar-benar memberikan keabadian Ini bukan kebohongan Bahkan Sutra Phoenix Nirvana yang sebenarnya tidak akan dapat memberikan keabadian jika itu dibudidayakan sendiri Lalu kenapa kamu tidak merilis informasi itu ke dunia lebih awal? Sebaliknya, Anda terpaksa lari untuk hidup Anda Kiyuhong Lei memikirkan bahaya yang dia temui di sepanjang jalan dan berkata dengan keluhan Tidak ada yang akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakannya lebih awal Zuan berkata dengan senyum pahit Kiyuhong Lei tahu bahwa ini adalah kebenaran Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata Saya mendengar bahwa Anda adalah sekretaris istana Putra Mahkota Ya, apakah sekretaris istana menemaninya siang atau malam? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar apa yang dia katakan Tentu saja hari itu, istana timur berada di dalam istana bagian dalam Bagaimana mereka bisa membiarkan pria lain tinggal di dalam pada malam hari? Itu bagus kalau begitu, itu bagus Kiyuhong Lei menghela nafas lega Zuan bingung, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Bukan apa-apa, itu hanya pertanyaan acak Mata Kiyuhong Lei berbinar Kemudian, dia berkata setelah sedikit ragu-ragu Kamu seharusnya tidak terlalu tenggelam dalam peranmu dengan Putra Mahkota Kamu harus keluar dari pekerjaan ketika saatnya untuk turun Jangan terlalu lama di sana Zuan menatap matanya Apakah kamu mengatakan ini karena sesuatu akan segera terjadi? Tidak ada yang akan terjadi Kiyuhong Lei sekarang menjadi tenang juga Tapi ada desas-desus bahwa pelayan dan kasim sering hilang di istana timur Aku hanya khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu juga Zuan merasakan perasaan hangat Terima kasih, Hong Lei Tapi saya percaya bahwa saya seharusnya tidak kesulitan melindungi diri saya sendiri Kiyuhong Lei menjawab dengan, oke Sepertinya dia tidak ingin mengobrol lebih lama Karena kamu baik-baik saja, maka aku merasa lega Aku akan kembali untuk saat ini Kau akan pergi begitu cepat Zuan merasa agak enggan Kiyuhong Lei berbalik dan memberinya senyum ambigu Kamu sudah melakukan semua itu dengan gadis lain Dan sekarang kamu mendekatiku Tidakkah kamu merasa terlalu banyak bermain-main? Zuan memaksakan sebuah senyuman Kau tahu bukan itu maksudku? Kiyuhong Lei mendengus Ini sudah larut, jadi aku harus kembali Masih banyak hal yang harus aku urus di sekte Zuan dengan cepat berkata Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan Aku sekarang seorang pejabat pengadilan Jadi aku pasti akan menjagamu dengan baik Kiyuhong Lei menunjuk ke halaman di sekitar mereka Pejabat terakhir yang bekerja dengan kami Membuat seluruh klannya musnah Apakah Anda mencoba mengikuti jejaknya? Petik 2 Zuan Aku hanya membantumu Aku tidak membantu sekte iblis Huff, bukankah membantuku sama dengan membantu sekte iblis? Meskipun ini yang dikatakan Kiyuhong Lei Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik Persahabatan kita tidak sia-sia Jika kamu memiliki pemikiran seperti itu Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya Kemudian, dengan ketukan kakinya Gaunnya berkibar-kibar Lalu dia pergi Zuan dengan cepat melambai ke arahnya Oh, aku lupa mengatakan bahwa alismu terlihat lebih cantik dari biasanya Kiyuhong Lei berbalik dan tersenyum manis saat mendengar ini Saya kira saya tidak cantik sendiri untuk apa-apa Ketika Zuan memasuki istana keesokan paginya Sosok zeng dan yang cantik dan luwes muncul di benaknya Dan kemudian ada senyum Kiyuhong Lei sebelum dia pergi Setiap gadis benar-benar memiliki pesona mereka sendiri Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk Aku benar-benar sampah Bahkan dia memandang rendah dirinya sendiri Dia dengan cepat tiba di istana timur Setelah identitasnya diverifikasi Dia dibawa ke ruang belajar Putra Mahkota Putra Mahkota ada di dalam Silakan buat laporan Anda sendiri Petik 2 Zuan mengangguk Dia mengumumkan di luar pintu Sekretaris Putra Mahkota yang baru diangkat Zuan meminta audiensi dengan Putra Mahkota Masuk, masuk Suara Putra Mahkota terdengar Dia bisa membayangkan betapa bersemangatnya Putra Mahkota dari suaranya Zuan terkekeh dan mendorong pintu hingga terbuka Tiba-tiba, dia menjadi waspada Embusan angin bertiup ke arahnya Bab 594, jatuh ke dalam perangkapmu sendiri Zuan dengan cepat menghindar ke belakang Dia melihat cairan kuning kotor mengalir dari atas pintu Dan ada tong di bawah Dia bisa mencium isinya dari jauh Dia akhirnya menyadari bahwa Seseorang meletakkan seember air kencing di atas pintu sebelumnya Begitu seseorang mendorong pintu dan masuk ke dalam Mereka akan tertutup air kencing Meskipun itu bukan sesuatu yang mengancam jiwa Itu akan sangat memalukan Penampilan Sikun muncul di benaknya ketika Dia mengingat-pengingat Sang Hong Dia mencibir Anda lolos cukup cepat dari Bright Moon City terakhir kali Tetapi perhatikan bagaimana saya berurusan dengan Anda kali ini Karena itu, dia memanggil Blue Mallard Dan mengirim kembali cairan kuning kotor Dengan kecepatan yang lebih besar Ada dua orang cekikikan di balik pintu Si gendut jelas adalah putra mahkota Sementara pria di sebelahnya jauh lebih tampan Anak laki-laki yang cantik tidak peduli Bagaimana Anda melihatnya Sangat disayangkan bahwa tatapannya yang jahat Merusak perasaan yang dia berikan Tapi tidak peduli berapa banyak itu merusak penampilannya Dia masih jauh lebih bagus untuk dilihat Daripada lemak besar di sebelahnya Pria ini secara alami adalah Sikun Dia hampir meledak karena marah ketika Mengetahui bahwa Zuan menjadi sekretaris putra mahkota Hak apa yang dimiliki Zuan untuk mendapatkan ini Dia tidak lebih dari jalanan Tidak hanya dia mendapatkan Dewi yang dia kejar Begitu lama, sekarang dia menjadi sekretaris putra mahkota Sederajat dengannya Orang ini benar-benar yang beruntung Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengatur Seember kencing untuk merusak keberuntungannya yang hancur Putra mahkota awalnya bodoh Dan dia paling menyukai hal-hal seperti ini Dia secara alami mudah diyakinkan Tapi dia tidak berharap pihak lain bereaksi begitu cepat Lagipula, dia bahkan mengatur formasi elemen angin Di dekat pintu masuk Tumpukan kencing adalah sesuatu yang bahkan Tidak bisa dihindari oleh kultifator peringkat ke-6 Ketika dia melihat cairan kuning yang terbang kembali Mulut putra mahkota terbuka lebar Dia tidak bisa menghindarinya sendiri Sikun memiliki kesempatan untuk memblokir barang-barang ini di tempatnya Tetapi itu berarti dia harus menutupi dirinya dengan barang-barang menjijikan ini Dia bahkan memastikan untuk mendapatkan kencing dari kasim paling bau dan paling kotor Kelopak matanya melonjak Dia benar-benar tidak ingin ditutupi barang-barang ini Karena itu, dia dengan tegas bergeser ke samping Putra mahkota tidak seberuntung itu Meskipun ada seorang kasim yang ingin menghalangi di depannya Dia masih tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam kotoran ini Setelah kejutan awal putra mahkota Dia menangis Wah, muntah Kencing siapa ini? Kenapa baunya sangat menyengat? Aku pasti akan Muntah Kelopak mata Sikun melonjak Dia benar-benar senang bahwa dia tidak mengambil barang-barang ini untuk putra mahkota Kalau tidak, dia mungkin terluka seumur hidup Zuan juga tercengang Dia tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi masalah dari bagaimana si gendut menangis Lemak sialan ini benar-benar bodoh Bahkan jika Anda akan mengerjai seseorang Anda tidak harus berdiri tepat di belakang pintu Bukan Sikun melangkah keluar dan berkata Kurang ajar Anda berani mencoba membunuh putra mahkota Ini adalah pelanggaran besar yang bisa dihukum dengan membasmi seluruh klanmu Semua kasim juga menyuarakan kritik mereka Lagi pula, beberapa dari mereka juga mengencingi mereka Ini kencing siapa? Kenapa baunya sangat menyengat? Putra mahkota hendak mengatakan sesuatu Tetapi mulutnya terbuka lebar sebelumnya Jadi ada sedikit yang masuk Dia segera muntah begitu dia membuka mulutnya Retih Petik 2 Kelopak mata Zuan melompat Dia hanya bisa melihat Sikun dan berkata Ini kamu lagi Kau seperti hantu berhantu yang menakutkan Sikun mendengus Kamu bisa menyerah pada pikiran untuk mengisap Anda menyerang putra mahkota Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang Ini adalah alasan lain mengapa dia tidak menghalangi di depan putra mahkota Dia hanya mencoba melampiaskan kemarahan dengan mengerjai Zuan Tetapi jika putra mahkota adalah orang yang diolok-olok Maka itu akan menjadi bencana mutlak Bocah Zuan ini pasti sudah mati Sekelompok penjaga bergegas ketika mereka mendengar berita itu Mereka tercengang ketika melihat situasi di dalam ruangan Apa yang sedang terjadi Mengapa ruang kerja putra mahkota begitu kotor Tetapi mereka memperhatikan situasi putra mahkota Selanjutnya Dengan cara Sikun menunjuk Zuan Mereka semua mengarahkan pedang mereka ke Zuan untuk menangkapnya Tunggu Zuan menunjuk Sikun Kamu bilang aku mencoba membunuh putra mahkota Lalu apa yang saya gunakan untuk melakukannya Petik 2 Tentu saja Sikun baru saja akan menunjuk ke ember kencing Tapi dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan Pembunuh apa yang akan menggunakan seember kencing untuk membunuh Siapa yang akan percaya padanya Ini semua salahnya karena mencoba menuduh Zuan dengan kejahatan terburuk Reaksi pertamanya adalah upaya pembunuhan Zuan segera berkata Sepertinya kamu ingin mengatakan setumpuk kencing ini, kan? Semua orang tahu bahwa saya tidak datang dengan apapun ketika saya memasuki istana Semua penjaga di sepanjang jalan dapat mengkonfirmasi itu Berarti kalau kaki tangan saya yang menyiapkan ember kencing ini Maka klannya juga perlu dibasmi, kan? Sikun segera merasakan sakit kepala Orang yang menyiapkan ember ini adalah dia Banyak orang di Istana Putra Mahkota tahu tentang ini Dia tidak bisa menyembunyikan fakta ini bahkan jika dia mau Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa leluconnya akan menjadi bumerang seperti ini Zuan adalah seorang yatim piatu Dan dia bahkan menceraikan cucuyan Dia benar-benar sendirian Jadi tidak ada bedanya jika dia dihukum dengan pemusnahan klan sembilan generasi Namun, dia berbeda Klan Si adalah klan besar Jika mereka benar-benar terlibat karena ini Maka dia mungkin akan dikuliti hidup-hidup Dia hanya bisa mengubah kata-katanya dan berkata Bahkan jika itu bukan pembunuhan Semua orang melihatmu mengencingi tubuh Putra Mahkota Ini adalah kejahatan besar yang tidak menghormati dan harus dihukum Memang, muntah Si gendut besar itu langsung mengiakan Dia benar-benar luar biasa Bagaimana dia bisa mengingat persahabatan kemarin? Si Kun tertawa Orang ini pasti sudah mati sekarang karena dia mendapat dukungan Putra Mahkota Zuan ingat peringatan Sang Hong Orang ini memang mewarisi kekejaman dan kekejaman ayahnya Tapi dia juga memikirkan solusi selama ini Dia menggunakan blue maler Dan kemudian dia menyedot semua cairan kuning Sampai tingkat tertentu Kencing juga merupakan jenis air Putra Mahkota awalnya basah kuyuk Namun dia menjadi kering lagi beberapa saat kemudian Bahkan bau menjijikan di mulutnya menghilang Sebuah bola kuning berkumpul di depannya Itu jelas terbuat dari cairan menjijikan itu Zuan melambaikan tangannya Dan kemudian bola itu terbang menuju mulut Si Kun Si Kun tertawa bahagia Jadi mulutnya terbuka lebar Bagaimana dia bisa bereaksi tepat waktu? Uh, batuk-batuk, muntah Dia mencengkeram tenggorokannya sendiri untuk memuntahkannya Tetapi dia tidak bisa tepat waktu sama sekali Bau menjijikan memenuhi indranya Dia tidak bisa lagi menahan diri dan memuntahkan semua yang dia makan dari malam sebelumnya Zuan, dasar Anda telah berhasil mengatur Si Kun untuk plus 999 plus 999 plus 999 Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang Mulutnya hanya secara naluriah muntah Ini bukan, air mata mengalir dari matanya Kencing sialan siapa ini? Kenapa baunya begitu kuat? Zuan tidak memperhatikannya lagi Dia menggunakan kahliannya, berteman dengan orang kaya, pada putra mahkota 100 ribu tael perak langsung lenyap begitu saja Tetapi putra mahkota secara tidak sadar sudah menganggapnya sebagai teman Ini menyenangkan Ini menyenangkan Putra mahkota bertepuk tangan yang gemuk Kakak, kamu harus mengajariku cara melakukan itu Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi intimnya Dua penggunaan terakhir dari Berteman dengan orang kaya, ini tidak berjalan dengan baik Dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan Dia bahkan secara naluriah khawatir bahwa dia mungkin ditipu kali ini juga Untungnya, itu akhirnya melakukan sesuatu Sepertinya skill ini sama sekali bukan skem Si kun tercengang Dia tidak tahu mengapa putra mahkota tiba-tiba tidak lagi menyalahkan Zuan Bukankah putra mahkota cukup picik dan mudah marah? Tentu Namun, putra mahkota, tolong jangan panggil aku kakak di masa depan Ini tidak sesuai dengan aturan Zuan khawatir orang lain akan menggunakan ini untuk melawannya di masa depan Jadi sebaiknya dia menghentikan ini lebih awal Putra mahkota tidak terlalu memperhatikannya Oh ya, bukan hanya itu Kamu harus mengajariku bagaimana menjadi kebal Kebal, Zuan tercengang Putra mahkota menunjuk ke arah si kun dan berkata Itulah yang dia katakan Dia mengatakan bahwa kultivasi anda jelas tidak tinggi Tetapi meskipun begitu banyak pembunuh mengejar anda dalam perjalanan ke ibu kota Mereka masih tidak dapat membunuh anda Dia mengatakan bahwa alasannya adalah karena kamu kebal terhadap pedang Si kun muntah begitu banyak sehingga dia hampir memuntahkan empedunya sendiri Tapi dia sudah berada di peringkat ke enam, yang membuatnya menjadi kultivator peringkat tinggi Dia akhirnya menggunakan kinya untuk mengusir kencing dari dalam dirinya Dia membawa ember itu dan muntah lagi dan lagi, hampir mengisinya Ketika dia mendengar Putra mahkota mengatakan ini Dia dengan cepat menjelaskan, tepat Jika Putra mahkota tidak percaya padaku Maka suruh dia berdiri di dekat pintu dan lempar pisau ke arahnya Petik 2 Bab 595, Taktik Setan Oke oke, seru si gemuk besar, bertepuk tangan dengan penuh semangat Zuan terdiam Orang ini benar-benar berpikiran sederhana Meskipun dia sekarang menganggap Zuan sebagai teman Dia secara terang-terangan rela mengabaikan keselamatan temannya demi kesenangannya sendiri Dia memasukkan Zikun dalam kemarahannya Jika Anda akan minum kencing, minumlah dengan tenang Mengapa Anda menyemburkan begitu banyak sampah? Zikun memiliki ekspresi buas di wajahnya Tidak hanya dia gagal mengerjai Zuan, dia malah mempermalukan dirinya sendiri Bagaimana dia bisa meninggalkan hal-hal seperti ini? Dia tidak tahu mengapa Putra mahkota membiarkan Zuan pergi setelah basah kuyuk Tetapi sekarang setelah keripik jatuh dengan cara ini, dia harus menyesuaikan strateginya Dia berimprovisasi ketika Putra mahkota mendapati dirinya basah kuyuk Ini adalah rencana sebenarnya yang dia persiapkan dengan hati-hati Dia mengeluarkan beberapa pedang yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Putra mahkota Ini telah secara khusus ditarik dari perbendaharaan Siklan Itu adalah senjata kelas surga, pisau pemenggalan abadi Mereka bisa menembus pertahanan para pembudidaya dan melukai jiwa mereka Siapapun yang terkena pisau ini akan menderita kerusakan pada jiwa mereka Dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih sepenuhnya dari cedera seperti itu Bahkan untuk para jenius terhebat, kehilangan beberapa dekade kultivasi tidak mungkin untuk dipulihkan Jika cederanya cukup serius, itu bahkan bisa mencegah kultivator membuat kemajuan lebih lanjut Mengesampingkan mereka yang berada di peringkat kelima atau ke enam Bahkan seseorang di peringkat ke delapan atau ke sembilan tidak akan pernah mau menghadapi senjata seperti itu Bahkan mereka tidak akan mampu menahan efek mematikan mereka Tentu saja, seorang kultivator tingkat rendah tidak akan bisa mengenai ahli peringkat ke delapan atau ke sembilan dengan pisau ini Zuan mengerutkan kening saat dia menata pisau Ada aura samar namun berbahaya di sekitar mereka Mereka tidak terlihat istimewa di luar, tetapi mungkin saja mereka memiliki beberapa fitur khusus atau unik pada mereka Dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap Sikun Dia mengepalkan tinjunya ke arah lemak dan berkata Putra Mahkota, saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat diri saya kebal Tidak perlu mengujinya Putra Mahkota ragu-ragu Entah kenapa, Zuan sepertinya adalah temannya Dan karena temannya tidak mau ikut, maka dia akan membiarkan masalah itu selesai Namun, Sikun dengan cepat angkat bicara Semua orang tahu tentang keterampilan menakjubkan yang ditampilkan Tuan Muda Zuu di turnamen klan di Brightmoon City Serta pencapaiannya yang luar biasa di Ursa Edungion Dia bahkan mengalahkan banyak ahli dalam perjalanannya ke ibu kota, dan mempelajari metode menuju keabadian, yang menggelitik minat yang mulia Mengapa orang seperti itu bertindak begitu rendah hati? Mata Putra Mahkota berbinar Kaka, kamu benar-benar hebat Sama sekali tidak, Zuan terdiam Sikun pasti punya niat buruk jika memujinya seperti ini Benar saja, Sikun menambahkan Pelayan yang rendah hati ini tahu bahwa Putra Mahkota selalu sederhana dan baik hati Tetapi orang ini tahu metode untuk mendapatkan keabadian Bahkan jika dia menderita cedera, dia harus segera pulih Putra Mahkota tidak perlu khawatir Petik 2 Zuan hampir tertawa terbahak-bahak Sederhana dan baik hati Dilihat dari interaksi mereka sejauh ini Putra Mahkota hanya berpikiran sederhana Dengan sedikitpun kebaikan hati Dia mencibir Saudara si, apakah anda mungkin lupa perintah yang mulia Bahwa semua orang yang menyebut-nyebut keabadian dengan iseng harus dibunuh Ekspresi Sikun menjadi serius Tentu saja aku ingat Namun, saya tidak berbicara tentang keabadian Saya hanya mengatakan bahwa teknik yang anda kembangkan itu hebat Dikagumi bahkan oleh yang mulia Dia bahkan memberimu gelar Baron Karena anda datang untuk melayani sebagai sekretaris Putra Mahkota Anda harus membantu Putra Mahkota memperluas wawasannya Petik 2 Ya, 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 aku ingin melihat ini Putra Mahkota terpental dengan kegembiraan Matanya penuh harapan Zuan mengerutkan kening Saya khawatir akan sulit untuk mendemonstrasikan Sutra Phoenix Nirvana sendirian Tuan Mudasi, apakah anda bersedia bekerja sama dengan saya dalam demonstrasi ini untuk Putra Mahkota? Ekspresi Sikun berubah Dia hampir terbunuh di pintu masuk ke ruang bawah tanah di belakang Akademi Brightmoon sebelumnya Meskipun ia telah tumbuh dalam kekuatan Zuan telah berhasil tetap hidup bahkan melalui pertemuannya dengan Tauis Nyamuk Delapan soliter sekte iblis, elf gelap, dan segala macam upaya pembunuhan Dia tidak berani melawan orang seperti itu Jika Zuan menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam Dia akan mati bahkan sebelum dia mulai mengasihani dirinya sendiri Berpikir cepat, dia berkata Keterampilan Tuan Muda Zu terkenal Orang yang rendah hati ini tidak berani mempermalukan dirinya sendiri Jika kamu tidak mau memasukkan kulit ke dalam permainan Lalu mengapa kamu berbicara begitu banyak memukul? Zuan mendengus, menatapnya dengan jijik tanpa filter Kemarahan melonjak dalam diri Sikun Lagi pula pria ini adalah dari jalanan Dia benar-benar tidak tahu mengapa Nona Pertama Chu akhirnya menyukai pria ini Anda telah berhasil mengendalikan Sikun untuk 456 poin kemarahan Sikun menarik napas dalam-dalam Ini bukan waktunya bagi kita untuk bertarung di antara kita sendiri Kami disini untuk menunjukkan ketangguhan Anda yang luar biasa kepada Putra Mahkota Dengan mengizinkannya melemparkan pisau ini kepada Anda Putra Mahkota hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa Mungkinkah Anda takut melakukan ini? Petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum Tuan Muda Si, apakah Anda menyeratkan bahwa kultifasi Putra Mahkota rendah? Dan dia bodoh Sikun, apakah itu yang kamu katakan? Si gemuk besar bertanya, menatapnya dengan marah Sikun segera berkeringat dingin Jelas bukan itu maksudku Putra Mahkota adalah pewaris tahta Dan tidak perlu berkultifasi sama sekali Untuk itulah para kultifator seperti kita ada disini Kami disini untuk melayani Dan mengambil tugas paling berbahaya atas nama Anda Putra Mahkota menganggup puas Itu lebih seperti itu Zuan harus mengakui bahwa waktu reaksi Sikun dan kefasihannya adalah yang terbaik Dia bahkan bisa dengan bijaksana mengeluarkan dirinya dari situasi seperti itu Takut Zuan akan mengatakan sesuatu yang lain Sikun mengambil inisiatif untuk berbicara Putra Mahkota hanya ingin melihat keahlianmu Apa arti dibalik semua alasan ini? Apakah Anda memandang rendah Putra Mahkota? Petik 2 Tepat? Persis! Kerutan muncul di wajah tembem Putra Mahkota Dia jelas tumbuh tidak bahagia juga Para penjaga tampaknya menanggapi situasi ini dengan sangat serius Mereka siap menangkap seseorang segera setelah Putra Mahkota memberi kabar Zuan tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini Karena itu, dia membuat proposal sendiri Sepertinya agak membosankan untuk membuatku mengambil pedang sendirian Bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih banyak dari pedang ini Aku, atau Tuan Mudasi? Petik 2 Putra Mahkota segera menjadi bersemangat Ya ya ya, Sikun, pergilah bersamanya Sikun merasakan darah mengalir dari wajahnya Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir dengan menembak dirinya sendiri di kaki Tapi dia bereaksi dengan cepat juga Dia segera ingat bahwa orang ini mungkin tidak tahu tentang kekuatan pisau pemenggalan abadi Dia hanya bisa mengulur waktu, dan membiarkannya pergi lebih dulu Dengan begitu, Zuan akan segera terluka parah, yang akan mencegahnya melakukan hal lain Begitu itu terjadi, dia bisa mengandalkan lidahnya yang fasi untuk mengelabui Putra Mahkota lebih jauh, dan berhasil melewati cobaan ini dengan aman dan sehat Namun, jika mereka terus mengulur waktu, variabel lain yang tidak terduga mungkin akan muncul Itu sebabnya dia segera menyetujuinya Bagus, Tuan Mudasu, tolong jadilah tamuku dan pergi dulu Zuan tidak keberatan Di sambar pedang tidak terlalu sulit untuk diambil, karena dia masih memiliki sifat regeneratif sutra asal primordial yang kuat Aetherway, dia akan memiliki keunggulan atas Sikun Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Sikun Tak lama kemudian, beberapa Kasim mengantar Zuan ke dinding di belakang pintu Mereka membuatnya merentangkan tangannya dengan punggung menempel ke dinding Apel diletakkan di kepala, tangan, dan di antara kedua kakinya Sikun menyeringai jahat, rencananya akhirnya membuahkan hasil Dia menyerahkan pisau itu kepada Putra Mahkota Putra Mahkota, pastikan untuk membidik apel Dengan keahlian Anda, saya yakin Anda akan membuat setiap lemparan Tentu saja, saya sudah ahli dalam melempar pisau sejak saya masih muda Putra Mahkota mengambil pisau itu, ingin sekali mencobanya Sikun menambahkan, kompetisi ini tidak hanya tentang kultivasi individu, ini juga tentang keberanian Siapapun yang tersentak atau membuat apel jatuh akan dianggap sebagai pecundang Yang kalah harus menjilat sepatu pihak lain dan belajar bertingkah laku seperti anjing Apa kamu setuju? Dia mencibir Setelah Zuan melakukan ini, saya akan memberitahu seluruh dunia apa yang terjadi Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi nona muda cu Bukan hanya nona muda cu, Anda tidak akan bisa menghadapi makhluk hidup lain Bertingkah seperti anjing Terdengar menyenangkan, Putra Mahkota praktis melompat-lompat Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia mengalami sesuatu yang menarik seperti ini Zuan menghela nafas Putra Mahkota benar-benar berpikiran sederhana Namun, dia masih menganggup dan berkata Kalau begitu, sudah beres Sikun tidak mengharapkan jawaban langsung seperti itu Dia juga menyadari bahwa orang ini mungkin bermaksud untuk mengambil pisau secara langsung Dan mengandalkan pertahanannya dan pemulihan alami tubuhnya Namun, Zuan tidak tahu tentang kekuatan sebenarnya dari pisau ini Meskipun sangat disayangkan bahwa Zuan tidak akan benar-benar bisa menjelat sepatunya seperti anjing Setelah itu, dia masih menjadi cacat seumur hidup Itu cukup baik Dia memahami Putra Mahkota dengan baik Pria itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kultifator Yang mulia telah menganugerahkan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya padanya Dan beberapa individu telah dengan paksa mentransferki mereka sendiri ke dalam dirinya juga Meskipun dia lebih kuat dari orang biasa, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan kinya Lupakan untuk melakukan setiap lemparan, itu akan menjadi keajaiban jika dia memukul satu apel saja Zuan akan berubah menjadi landak Bab 596, bagaimana ini mungkin? Zuan tiba-tiba angkat bicara Saya sudah menyetujui ini, tetapi bagaimana jika Tuan Mudasi kembali pada kata-katanya setelah saya mengambil giliran saya? Mengapa saya harus kembali pada perjanjian ini? Si Kun mencibir Dengan Putra Mahkota di sini, dan begitu banyak kasim dan penjaga sebagai saksi, apa yang perlu dikhawatirkan? Tepat, jika dia mengingkari janjinya, aku akan membunuhnya Si gendut besar menepuk dadanya sebagai janji Zuan mencibir Jika Anda terlahir sebagai orang biasa, Anda mungkin sebenarnya telah diberikan otoritas itu Sayangnya, Anda bodoh, jadi Anda tidak memiliki kekuatan nyata sebagai Putra Mahkota Tentu saja, jika dia tidak bodoh, dia tidak akan pernah menyetujui kompetisi yang tidak masuk akal ini Zuan menggelengkan kepalanya Jika itu orang lain, saya tidak akan khawatir Namun, saya pernah mendengar bahwa Ayah Tuan Mudasi adalah Menteri Perang Pengadilan Agung Salah satu dari delapan Adipati yang terhormat Bahkan yang mulia perlu menunjukkan rasa hormat padanya Tidak ada yang bisa kita lakukan padanya bahkan jika dia mempermalukan dirinya sendiri hari ini Sikun mengerutkan kening Kalau begitu, apa yang kamu usulkan? Menurut pendapat saya, Anda hanya membuat banyak alasan karena Anda takut Petik 2 Nada bicara Zuan acuh tak acuh Jika Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya, maka mari bersumpah dengan dunia sebagai saksi kita Dia selalu penasaran mengapa kontrak dunia ini tidak bisa dilanggar Saat kultivasinya semakin dalam, dia secara bertahap memahami cara kerja hukum alam Kontrak yang dibuat di bawah sumpah sering bergaung dengan alam, dan karena itu, tidak ada cara untuk keluar darinya Sikun menemukan dirinya di tempat yang mengerikan Dia telah merencanakan untuk keluar nanti, tetapi begitu dia membuat sumpah ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil gilirannya sendiri Dia tahu tujuan buruk putra mahkota, dan dia benar-benar tidak berharap untuk menjadi lumpuh juga Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia segera mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah Dalam beberapa saat, keduanya merasakan gelombang hukum alam memasuki tubuh mereka Sikun tidak khawatir, karena dia telah membuat celah dalam sumpahnya Dia hanya berjanji bahwa dia juga akan mengambil gilirannya setelah Zuan mengambilnya Dia harus berdiri di dinding juga, tapi dia bisa mengakui kekalahan sebelum satu pisau dilempar Eiterwe, Zuan sudah tidak sadarkan diri, berkat jiwanya yang terkoyak, jadi dia tidak akan dipaksa untuk menjilat sepatunya dan berpura-pura menjadi anjing lagi Dia akan memiliki lebih banyak kelonggaran setelah itu terjadi Dia benar-benar akan bangkrut Demi melumpuhkan Zuan, dia tidak ragu menempatkan dirinya dalam bahaya Melihat bahwa dia telah bersumpah, Zuan menganggup puas Dia bersandar dengan santai ke dinding, dan bahkan dengan santai memeriksa kesegaran apel Saya siap, silakan mulai, putra mahkota Little Sue dan Little Hay, yang telah mengatur apel untuknya, terlihat simpati Beberapa tahun yang lalu, putra mahkota telah memutuskan untuk belajar cara melempar pisau sesuka hati Dia telah menempatkan apel di tubuh Kasim juga, dan hanya akan berhenti ketika dia berhasil mengenai semua apel Pada tingkat keterampilan putra mahkota, dia hanya akan memukul satu dari setiap lusinan lemparan Sebagian besar karena keberuntungan belaka Setiap kali, selusin Kasim yang lebih rendah akan menderita Jika mereka tidak terkena di tempat vital, mereka masih bisa pulih setelah masa penyembuhan Namun, mereka yang tidak beruntung yang terkena di area vital akan mati di tempat Sekretaris putra mahkota ini mungkin sudah tamat Cepat, menyingkir, saya akan mulai Putra mahkota melambaikan tangan pada para Kasim dengan tidak sabar Tak satupun dari Kasim berani tinggal di tempat mereka berada, dan dengan cepat menyelinap pergi Para penjaga juga bergerak sejauh mungkin Mereka semua berdiri beberapa zang jauhnya dari tempat Zuan berdiri Zuan merasakan kulitnya kesemutan Apakah tujuan putra mahkota ini begitu buruk sehingga semua orang ini harus berdiri sejauh itu Sikun tersenyum lebar Dia sudah bisa membayangkan akhir menyedihkan Zuan Tatapan Zuan jatuh pada bilah di tangan putra mahkota Perasaan bahaya semakin kuat dan kuat Dan dia tidak berani menghadapinya, tidak peduli seberapa cepat regenerasinya Pasti ada yang salah dengan pisau ini Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya yang aneh dari pisau-pisau ini Sikun sangat ingin dia menjalani ini dengan sangat buruk Ini hanya bisa berarti bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu pada mereka Zuan tidak akan menghadapi mereka secara langsung Dia menatap tajam ke putra mahkota Ekspresi putra mahkota tiba-tiba menjadi kosong Lalu dia melemparkan pedangnya Asteris gedebuk, asteris Pisau itu mengenai apel di kepala Zuan dengan sangat resisi dan menusuk ke dinding Gagangnya masih sedikit bergetar Keheningan yang aneh menyelimuti seluruh ruangan Karena semua penghuninya menatap pemandangan ini dengan ekspresi tercengang yang sama Bagaimana? Sikun menggosok matanya Dia berpikir bahwa matanya menipu dia Pisau itu masih ditusukkan langsung ke dinding Dan reaksi para kasim dan para penjaga membuktikan bahwa dia tidak melihat sesuatu Putra mahkota benar-benar sangat beruntung Berengsek Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya Setelah sekitar selusin pisau Putra mahkota entah bagaimana berhasil mendapatkan satu tepat sasaran Sikun menghela nafas lega ketika dia mengingat ini Putra mahkota melemparkan pedang kedua Dan Sikun tercengang dengan cara dia melemparkannya Ia merasakan jantungnya berdebar Mengapa wujudnya begitu mantap? Dia berputar-putar Pisau itu telah mendarat tepat di antara kaki Zuan Membelah apel di antara mereka menjadi dua Luar biasa Putra mahkota luar biasa Little Sue dan Little Hay telah mengatasi keterkejutan awal mereka Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu sempurna untuk menyedot putra mahkota Mereka berdua bersorak liar Para penjaga juga bergabung Melempar dengan akurasi seperti itu tidak sulit bagi mereka Tapi ini adalah putra mahkota Ini adalah prestasi yang layak dipuji Tenang, tenang Ini pasti kebetulan Ya, kebetulan Sikun menghibur dirinya terus-menerus Tetapi keringat sudah mulai menetes di pelipisnya Tak satupun dari penghiburan dirinya tampaknya berhasil Keyakinannya sudah mulai goyah Putra mahkota melemparkan dua pisau lagi Yang mengenai apel yang seimbang di tangan kanan dan kiri Zuan dengan sempurna Zuan tidak tersentuh Sikun merasa seolah-olah seember air es telah dikosongkan di atas kepalanya Seluruh tubuhnya lemas Dan dia tidak mampu menopang satu bebannya Dia jatuh ke kursi di belakangnya Dan bahkan itu sepertinya tidak cukup Dia harus bergoyang beberapa kali untuk mencegah dirinya meluncur ke lantai Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sikun panik di dalam Itu bukan hanya karena dia tidak berhasil menyakiti Zuan Dia juga khawatir tentang hal lain Mendarat satu lemparan bisa jadi kebetulan Tapi bagaimana bisa mendaratkan empat lemparan berturut-turut juga kebetulan Mungkinkah selama ini putra mahkota berpura-pura berpikiran sederhana Apakah dia sengaja memasang penampilan seperti itu untuk menipu semua orang? Itu masuk akal Yang mulia benar-benar luar biasa Bagaimana bisa orang seperti itu melahirkan seorang idiot? Bagaimana dia bisa bersikeras mewariskan tahta kepadanya Bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah seorang idiot Duo ayah dan anak ini pasti merencanakan sesuatu yang besar Mereka dengan sengaja membuat putranya tampak bodoh untuk memancing subjek yang tidak setia Sehingga mereka bisa menangkap mereka semua sekaligus Aku sudah selesai Saya belum terlalu menghormati putra mahkota selama ini Dan sering bermain dan bertindak seolah-olah dia bodoh Putra mahkota pasti mengingat semua ini Aku sudah selesai untuk Aku sudah selesai untuk Zuan tidak tahu bahwa semua ini terjadi dalam pikiran Sikun Dia adalah satu-satunya yang tahu kebenarannya Putra mahkota ini sama sekali tidak menyembunyikan apapun Kecerdasannya benar-benar pada tingkat anak-anak Inilah tepatnya mengapa dia bisa menggunakan lencana batu diok Untuk sementara mengendalikan putra mahkota Lencana itu berguna untuk melawan makhluk dengan kecerdasan lebih rendah Zuan telah mempertimbangkan ini pertama kali dia bertemu putra mahkota Orang biasa tidak dapat dikendalikan oleh lencana batu diok Tetapi putra mahkota sangat bodoh Sampai tingkat tertentu, dia bisa dianggap sebagai bentuk kehidupan dengan kecerdasan yang lebih rendah Zuan tertarik untuk mengetahui apakah lencana giok bisa mengendalikannya Dia tidak dapat menguji teori ini sebelumnya Tetapi dengan bencana besar yang membayanginya, dia harus mencobanya Awalnya agak sulit, tetapi begitu dia menggunakan Bertemanlah dengan orang kaya, putra mahkota tidak begitu menentangnya Dia menemukan bahwa dia bisa mengendalikannya, yang membuatnya sangat gembira Baru kemudian dia setuju untuk mengambil bagian dalam pertaruhan ini dengan sikun Zuan baru saja menggunakan lencana batu giok untuk mengendalikan putra mahkota Dalam arti tertentu, orang yang melempar pisau bukanlah putra mahkota, tetapi dia Mengingat budidaya Zuan, memukul apel dari jarak dekat seperti itu cukup mudah Tentu saja, dia hanya bisa mengendalikan putra mahkota untuk waktu yang singkat Tetapi itu sudah lebih dari cukup Zuan diam-diam menghitung berkahnya Dia menjauh dari dinding, mengeluarkan pisau yang tersangkut di dalamnya Dan menyerahkannya kembali kepada putra mahkota Baru saat itulah dia melihat sikun, terbungkus lemas di kursi Tuan Mudasi, saya percaya ini giliran Anda Katanya, senyum lebar di wajahnya Bab 597, Pemandangan Tragis Kelopak mata sikun berkedut, dan dia memaksakan senyum dengan susah payah Saudara Zuan menyelesaikan tugas dengan sangat sempurna Tidak mungkin saya bisa melakukan yang lebih baik Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri Oh, Tuan Mudasi, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Cemuoh Zuan, kamu baru saja bersumpah Tidakkah kamu ingat? Sikun hampir menangis Dia tidak pernah berharap untuk menembak dirinya sendiri di kaki Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Putra Mahkota berhasil mendaratkan keempat pisau Putra Mahkota masih berdengung dengan kegembiraan Tepat, cepat dan pergi sudah Saya merasa hebat hari ini, dan saya ingin lebih menikmati perasaan ini Bagaimanapun, dia masih manusia, dan ada batasan berapa lama Zuan bisa mengendalikannya Dia sudah sangat bersyukur bahwa dia telah berhasil melewati lemparan pisau Putra Mahkota sekarang kembali ke dirinya yang biasa Putra Mahkota sendiri merasa seolah-olah dia melayang di awan Dia entah bagaimana telah membuat keempat lemparan Namun dia masih merasakan kekosongan aneh di dalam dirinya Dia ingin melakukannya lagi untuk menghidupkan kembali sensasinya Sikun menatap Putra Mahkota dengan kaget Beberapa saat yang lalu, Putra Mahkota telah mengeluarkan aura yang dalam dan tak terduga Kenapa dia sekarang tampak seperti orang bodoh lagi? Apa dia melakukan ini untuk membalasku? Tidak mungkin, aku sudah berada di sisi Putra Mahkota begitu lama Bahkan jika saya tidak pernah memberikan kontribusi besar atas namanya, saya masih bekerja keras Aku masih harus lebih dekat dengannya daripada Zuan, kan? Putra Mahkota pasti berencana untuk membantuku dan menyerang keempat apel itu juga Dengan begitu, semua orang akan bahagia Dengan pemikiran ini, batu yang membebaninya akhirnya menghilang Zuan semakin tidak sabar Tuan Mudasi, jika kamu tidak akan bersaing, maka aku is saja kekalahan Merangkak berdiri dan mulai menggonggong seperti anjing Tunggu, kakimu dijilat oleh pria dewasa sepertinya agak menjijikan Apakah orang ini aneh? Mengapa dia datang dengan taruhan ini? Kurasa aku bisa tahan jika melihatnya bertingkah seperti anjing Sikun percaya bahwa dia telah mengetahui apa yang dipikirkan Putra Mahkota Jadi tidak mungkin dia akan tahan dengan ini Amarahnya langsung mendidih Dasar, apakah anda pikir saya akan kalah dari anda? Jika saya harus melakukannya, maka saya akan melakukannya Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Sikun untuk 999 poin kemarahan Dia berjalan ke dinding dan merentangkan tangannya Ayo, taruh apel itu padaku Apa yang perlu saya khawatirkan ketika Putra Mahkota tidak pernah ketinggalan? Petik 2 Dia menghujani Putra Mahkota beberapa pujian Sama seperti file safe Tentu saja, aku tidak ketinggalan Mata Putra Mahkota awalnya tidak besar Dan ada begitu banyak daging di wajahnya Dia tersenyum sangat keras dari semua pujian yang dia dengar Sehingga matanya benar-benar menghilang Little Sue dan Little Ham merasakan kelopak mata mereka sendiri berkedut Putra Mahkota, bagaimana anda bisa mengatakan itu? Apakah kamu tidak takut arwah semua kasim kecil yang kamu bunuh itu Akan kembali menghantuimu? Setelah apel diletakkan di tempatnya Putra Mahkota tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri Saya sudah membuat empat buah berturut-turut Jika saya membuat empat lagi berturut-turut Itu tidak akan benar-benar memamerkan keahlian saya Bagaimana kalau saya menutup mata saya sendiri Dan melakukan lemparan seperti itu? Ketakutan menusuknya Dan Sikun merasa kepercayaan dirinya hancur Dia segera berkata Putra Mahkota bijaksana dan terhormat Zuan dan saya membuat taruhan Dan itu harus dilakukan dengan adil Putra Mahkota bisa berlatih melempar dengan mata tertutup di lain hari Little Sud dan Little He mengutupnya diam-diam Apa yang kau katakan? Siapa lagi yang akan menjadi target Jika Putra Mahkota berlatih melempar Sambil ditutup matanya di hari yang berbeda Tapi mereka hanya Kasim yang lebih rendah Sementara Sikun adalah pewaris menteri perang Seseorang dengan status terhormat yang tidak bisa mereka sakiti Mereka tidak punya pilihan selain menahan kebencian mereka Oh, benarkah? Putra Mahkota merasa sedikit sedih Baiklah kalau begitu, aku akan mulai Hmm, ku rasa aku akan mulai dengan kepala Sikun merasa lututnya mulai bergetar Putra Mahkota, kamu seharusnya membidik apel Bukan kepala, dia mengingatkannya dengan lemah Mata Putra Mahkota melebar Saya tahu itu Apakah anda pikir saya bodoh? Jika anda terus berbicara Saya benar-benar akan melemparkannya ke kepala anda Petik 2 Sikun segera meminta maaf Subjek ini tidak berani Dia mengutup Putra Mahkota diam-diam Mengingat rekam jejak orang ini Mungkin lebih baik jika dia mengincar kepalaku Dengan begitu, dia pasti akan merindukannya Namun, setelah menyaksikan sendiri keajaiban sebelumnya Dia tidak berani menyuarakan pemikiran ini Putra Mahkota mengangguk puas Lalu mengangkat pisau dan membidik Jantung Sikun berdebar kencang Putra Mahkota tidak melakukan ini sebelumnya Setiap lemparan dilakukan dengan cepat, bersih, dan efisien Namun dia meluangkan waktunya untuk membidik sekarang Sikun tidak bisa tidak merasakan sesuatu yang salah Dia menatap tangan Putra Mahkota Jantungnya tampak bergetar dalam waktu dengan gerakan tangan itu Penantian itu benar-benar bagian terburuk Akan lebih baik jika dia langsung membuangnya Seolah merasakan pikirannya Putra Mahkota akhirnya melemparkan pisau Pisau itu bergoyang ke kiri dan ke kanan Dan tidak memiliki keanggunan dari lemparan sebelumnya Sikun tercengang Apa-apaan? Bukankah kamu bilang kamu akan membidik apel di kepalaku? Mengapa anda membidik di sana? Apakah anda membidik salah satu di antara kaki saya? Tapi sudutnya sepertinya tidak pas Ini sedikit terlalu tinggi Jika tidak mengenai apel Itu akan menyerang saya di area vital di bawah ikat pinggang saya Dia memiliki kemewahan untuk memikirkan begitu banyak pikiran Karena pisau Putra Mahkota berjalan agak lambat Sikun adalah kultifator peringkat 6 Jadi dia bisa dengan jelas mengamati lintasan pisau Para kasim dan penjaga di sekitarnya mengangguk Ini lebih sesuai dengan keterampilan biasa Putra Mahkota Tunggu? Tidak, dia sebenarnya baik-baik saja Jaraknya hanya beberapa meter dari sasaran Lagi pula, ketika dia pertama kali memulai Ada kemungkinan pedang itu akan terbang beberapa zang dari target Sikun berkeringat dingin Apa yang saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah Putra Mahkota mencoba mendisiplinkan saya? Tapi ini bukan pisau biasa Jika itu adalah pisau biasa Dia masih bisa menahan diri dan mengikutinya Tetapi pisau pemenggal abadi ini melukai jiwa target mereka Dia akan lumpuh jika terkena Apalagi dipukul di areanya yang paling berharga Tidak hanya prospeknya akan hancur Dia tidak akan bisa hidup sebagai laki-laki lagi Tepat ketika pisau itu hendak mencapainya Dia akhirnya membuat keputusan Persetan Yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan saya Bagaimanapun, di dunia kultivasi ini Kekuatan seseorang menentukan seberapa tinggi seseorang dapat mendaki Inilah sebabnya dia pindah Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang yang masuk Ujung bilahnya hanya berjarak satu inci dari perhiasannya yang berharga Dia menghela nafas lega Pikirannya sudah mencoba memikirkan langkah selanjutnya Tidak mungkin Zuan akan membiarkannya lolos Apakah dia benar-benar harus berlutut dan menjilati sepatunya? Sebelum Zuan bisa mengatakan apa-apa Putra Mahkota berkata dengan sedih Sikun, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba pindah? Apel-apelnya juga jatuh semua Apakah karena Anda mengira saya, Putra Mahkota, akan merindukannya? Sikun menahan keinginan untuk mengutup dengan keras Tidak bisakah Anda melihat kemana Anda membidik? Aku hampir menjadi Kasim Si Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pintu dibanting terbuka Omong kosong apa yang kalian semua paksakan kepada Putra Mahkota sekarang? Seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu, menatap marah pada semua orang Ini tidak lain adalah Putri Mahkota, Bilinglong, yang pernah ditemui Zuan sebelumnya Bilinglong telah dilahirkan dalam salah satu klan terbesar dinasti Zhou besar Dia terlahir cantik dan kompeten, jadi dia selalu bangga dan sombong Dia berbeda dari wanita lain Meskipun dia masih muda, dia memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki ambisi yang kuat Dia menikah dengan Putra Mahkota, calon permaisuri Itu seharusnya menjadi mimpi baginya, namun suaminya ternyata bodoh Dia akan marah setiap kali dia melihat penampilan bodoh suaminya Tetapi karena dia sudah menikah dengannya, apalagi yang bisa dia lakukan Dia mencoba yang terbaik untuk mendesak Putra Mahkota untuk belajar keras Bakat Putra Mahkota dalam berkultivasi bukanlah sesuatu yang istimewa Yang berarti bahwa ia harus menerapkan dirinya untuk mempelajari bagaimana mengelola urusan pemerintahan Aetherway, mengingat statusnya, dia tidak benar-benar perlu mengurus apapun secara pribadi Ketika semua dikatakan dan dilakukan, bahkan jika dia tidak tahu bagaimana menangani urusan pemerintahan Dia akan tetap senang jika dia bisa menjadi lebih seperti orang normal Namun, suaminya yang bodoh ini tidak pernah gagal menyebabkan masalah baginya Keisengannya karena berbicara dengan katak sehari sebelumnya sudah menjadi lelucon ibu kota Hari ini, tutor Mahkota seharusnya mengatur beberapa tugas baginya untuk membantu belajarnya Namun dia tiba-tiba mendengar dari seorang pelayan bahwa Putra Mahkota sepertinya sedang bermain-main dengan beberapa sekretaris Beraninya kamu, kemarahannya langsung mendidih, dan dia menyerbu, bahkan membanting pintu hingga terbuka Dia tidak bisa secara terbuka mengkritik Putra Mahkota, jadi dia harus melampiaskan kemarahannya pada orang-orang di sekitarnya Dia sudah memutuskan bahwa dia harus mendisiplinkan orang-orang di sekitar Putra Mahkota Mari kita lihat siapa yang berani mengikuti omong kosong Putra Mahkota Jika ini terjadi di lain waktu, mereka yang berada di sisi Putra Mahkota pasti sudah memohon pengampunan Namun, sekarang tidak ada yang menatapnya Mereka semua melihat kebalik pintu Alisnya yang indah menyatu dalam kerutan, dan dia berbalik dengan bingung Dia menemukan bahwa Sikun berdiri di belakang pintu yang dia banting terbuka, wajahnya pucat pasi Dia memegang pisau yang telah ditusukkan ke selangkangannya Darah masih mengalir di kakinya, dengan cepat membentuk genangan air besar Bi Linglong tercengang Apa yang orang-orang ini mainkan? Mereka menusuk diri mereka sendiri Di sana Bab 598, membalas kejahatan dengan kejahatan Zuan terkesiap Dia merasakan hawa dingin menjalari kakinya, dan tangannya tanpa sadar bergerak ke arah peralatannya yang berharga Ini terlalu tragis Orang ini mungkin perlu mengganti namanya di masa depan 1. Bukan hanya dia Semua orang tanpa sadar menutup kaki mereka juga Bahkan kedua Kasim, Su Kecil dan He Kecil, menelan ludah Adegan yang menghadang mereka membuat mereka mengingat ritual pemurnian mereka sendiri Saat itu, ada banyak prosedur yang harus dipenuhi sebelum dimurnikan Mereka tidak bisa minum air selama beberapa hari sebelum itu Dan mereka tinggal di kamar ulat sutra yang hangat Pisau itu didesinfeksi Dan mereka yang punya uang bisa menyuap pelayan mereka untuk memberi mereka obat bius untuk menghilangkan rasa sakit Meski begitu, mereka sangat kesakitan setelah itu sehingga mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri Tapi Sikun ini tidak membuat persiapan sama sekali Selanjutnya, dia bahkan tidak berteriak selama seluruh proses Dia benar-benar pria sejati Tunggu, tidak Mulai hari ini, dia tidak akan menjadi laki-laki lagi Wajah Sikun seputih selembar kertas Butir-butir keringat besar mengalir di wajahnya Bukannya dia tidak ingin berteriak Lebih tepatnya, dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berteriak Bukan hanya sakit fisik, jiwanya juga menderita Bagaimanapun, pisau pemenggalan abadi mampu melukai jiwa secara langsung Sikun bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dari kesadarannya Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak akan bisa berkultifasi lebih banyak lagi Yang terburuk, dia telah cacat di tempat yang paling berharga Dia tidak akan bisa menyebut dirinya laki-laki lagi Jika Zuan adalah orang yang melakukan ini Dia bisa mengandalkan kekuatan klannya untuk membuat Zuan membayar dengan nyawanya Tapi ini adalah perbuatan Putri Mahkota Pengetahuan bahwa dia akan dipaksa untuk menelan keluhan ini Membanjiri pikirannya dengan kemarahan yang menyiksa Matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa dia? Bi Linglong tercengang Dia tahu bahwa Sikun menikmati status khusus Dan bahwa dia bukan seseorang yang diperlakukan sembarangan Fakta bahwa dia telah menderita luka yang begitu serius saat berada Di perusahaan Putra Mahkota dapat menyebabkan pergolakan di dalam istana Semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh yang sama Hanya Putra Mahkota yang tampaknya tidak keberatan Dia memegang pisau di tangannya sambil berdiri di belakang pintu Dia menjelaskan sambil tersenyum Ketika Anda membanting pintu hingga terbuka Pisau itu menusuknya Apakah kamu tidak mendengar suara pedang yang mengirisnya? Bi Linglong terdiam Sekarang dia memikirkannya Dia memang mendengar sesuatu seperti itu Tapi dia sangat marah sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya Dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya Apa-apaan ini semua Dia adalah Putri Mahkota yang mulia Namun dia secara pribadi telah mengebiri seorang pria Jika berita keluar Itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang mengerikan Zuan terbatuk dan angkat bicara Ini bukan salah Putri Mahkota Bahkan jika Putri Mahkota tidak ada di sini Dia masih akan terluka di sana Kami berdua bersumpah Dan dia tidak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri untuk disalahkan Jika Putri Mahkota tidak masuk Sesuai dengan ketentuan sumpah Dia mungkin akan segera kehilangan nyawanya Putri Mahkota benar-benar menyelamatkan hidupnya Su kecil dan He kecil berbicara setuju Mereka tidak mengira keluhan mereka terhadap Tuan Muda akan diselesaikan begitu cepat Anda dapat menyinggung orang lain Tapi jangan menyinggung kami Kasim 2. Bilinglong akhirnya tersadar dari linglungnya Dia tiba-tiba menemukan Zuan jauh lebih menyenangkan Dia terbatuk ringan Lalu dengan cepat menunjuk ke beberapa pelayan Cepat, beritahu Tabib Zuan Bawa dia ke rumah sakit ke Kaisaran Beritahu dokter untuk menggunakan obat terbaik untuk mengobatinya Darah yang keluar darinya terlalu mengerikan Dia berbalik dengan tegas Keluar dari akal pikiran Saat Sikun dibawa keluar Bilinglong tidak berminat untuk mencaci Maki Putra Mahkota lebih jauh Sebaliknya Dia menginterogasi para Kasim dan penjaga tentang apa yang telah terjadi Dan memastikan bahwa mereka meluruskan cerita mereka Dengan harapan mencegah pertumpahan darah antara klansi dan keluarganya sendiri Zuan kurang lebih dibiarkan sendiri Sepertinya tidak ada yang memperhatikannya Dia melihat pisau di tanah Putra Mahkota telah membuang mereka sebelumnya Takut Putri Mahkota akan memarahinya lebih jauh Merasa penasaran Zuan mengambilnya Sejak awal Dia bisa merasakan bahwa mereka spesial Bagaimanapun Mengingat kekuatan dan kemampuan regeneratifnya saat ini Bahkan senjata tingkat surga pun tidak akan mampu menimbulkan ancaman besar baginya Reaksi Sikun membuktikan kecurigaannya Rasa sakit yang dirasakan pemuda itu tampaknya tidak hanya fisik Sepertinya juga mempengaruhi jiwa Dia menyentuh bilahnya Dan sensasi sedingin es membuat jiwanya sangat tidak nyaman Saat seseorang berjalan di jalur kultivasi Seseorang akan menggunakan Kidunia untuk melunakkan dagingnya Dari peringkat master dan seterusnya Seseorang kemudian akan melunakkan jiwa Hanya setelah mencapai peringkat ke sembilan dan menstabilkan daging Daging akan menjadi cukup kuat untuk memanfaatkan kekuatan yang berasal dari konsumsi jiwa Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka yang berada di bawah peringkat master tidak memiliki jiwa Jiwa selalu ada, tetapi pembudidaya peringkat master dapat memanifestasikan jiwa mereka dan menggunakannya untuk menyerang musuh mereka Untuk pembudidaya di bawah peringkat master, jiwa tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi masih ada Jika seseorang menderita luka pada jiwa, itu adalah akhir dari prospek mereka untuk berkultivasi Sikun benar-benar mengeluarkan sesuatu yang sangat kejam untuk digunakan melawannya Ekspresi Zuan menjadi dingin Sikun pantas mendapatkan setiap bagian terakhir dari apa yang dia dapatkan Karena tidak ada yang memperhatikannya, dia diam-diam menyimpan pisau di dalam brilliant glass bed miliknya Meskipun bila ini sangat berbahaya, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah harta yang tak ternilai Mereka mungkin berguna nanti Dia memperhatikan karakter, pemenggalan abadi, yang diukir pada bilahnya Pisau pemenggalan abadi Zuan tercengang Dia ingat bahwa, di dunia, penobatan para dewa, ada seorang taois, luya, yang senjata terkuatnya adalah pisau pemenggal kepala abadi Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya Meskipun pisau ini tangguh, pisau pemenggalan abadi dari legenda bisa menebas dewa dan iblis Ini pasti tidak sama Dia menghitungnya Ada tiga total Untuk beberapa alasan yang aneh, dia merasa bahwa itu bukanlah satu set yang lengkap Tunggu, satu masih tersangkut di selangkangan sikun Kelopak mata Zuan berkedut ketika dia ingat di mana pisau itu menancap Tiba-tiba, sepertinya dia tidak menginginkannya lagi Namun, dia tahu bahwa seluruh rangkaian harta ini, ketika digunakan bersama Akan jauh lebih kuat daripada jika digunakan secara individu Seperti bagaimana peralatan di dunia sebelumnya berfungsi lebih efektif ketika set yang tepat digunakan bersama-sama Karena Putri Mahkota masih sibuk menegur para pelayan Istana Timur, dia langsung menuju rumah sakit Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan interior Istana Kekaisaran Dia dihentikan dan diinterogasi oleh beberapa penjaga di sepanjang jalan, tetapi setiap kali, dia mencabut tanda yang menandai dia sebagai sekretaris Putra Mahkota dan mengatakan bahwa dia mengunjungi sikun yang terluka, atas perintah Putra Mahkota dan Putri Tidak ada penjaga yang meragukannya Lagi pula, mereka belum pernah melihat orang yang berani berbohong tentang Perintah Putra Mahkota Tentu saja, Zuan adalah seorang transmigran, jadi dia tidak memiliki tahayul yang sama dengan penduduk asli dunia ini Selain itu, akan sangat normal bagi Putri Mahkota untuk mengirim seseorang untuk memeriksa individu yang terluka Mungkin tidak sekarang, karena dia belum pulih dari keterkejutannya, tetapi dia pasti akan mengirim seseorang nanti Mengambil inisiatif untuk melakukan perjalanan adalah kebaikan baginya Dia bahkan mungkin merasa bersyukur setelahnya Dia tiba di rumah sakit kekaisaran, yang penuh dengan aktivitas Semua orang di dalamnya jelas sibuk merawat sikun yang terluka parah, dan tidak bisa memberinya perhatian Zuan berkeliaran, dan dengan cepat menemukan pisau lempar berdarah tergeletak di atas meja Hidungnya berkerut jijik ketika dia memikirkan dari mana darah itu berasal Jadi dia mengambil sepoci teh dan membilasnya sampai bersih, lalu menyekannya hingga bersih dengan selembar kain Orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan tindakannya menganggapnya aneh, tetapi mereka memperhatikan seragam istana timurnya, dan tidak mengatakan apa-apa Saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada sikun Suara tabib kekaisaran menggelegar di seluruh rumah sakit Apakah lukanya sudah dibersihkan? Setelah saya menyambungkannya kembali dengan teknik elemen air saya, segera oleskan salap penyambungan kembali daging dan kencangkan di tempatnya Cepat tentang hal itu Juga, mengapa ramuan obat tiga belum siap? Kami membutuhkannya untuk meminumnya segera setelah kami selesai dengan prosedurnya Ingatlah bahwa Anda tidak dapat menambahkan terlalu banyak air Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya Dia tidak berpikir bahwa dunia ini mampu menghubungkan kembali jaringan Dunia kultifasi dan dunia sains benar-benar mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda Saat dia menghela nafas keheranan, dia tiba-tiba mendengar gumaman kutukan sikun Pergi ke neraka, Zuan Dasar, kuharap mayatmu dicincang hingga berkeping-keping Petik 2, petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan sikun untuk 999 999, 999 Kata-kata sikun teredam, jadi Zuan tidak bisa mendengarnya dengan jelas Tapi sikun pasti mengutuk Zuan bahkan saat tidak sadarkan diri Sangat mudah untuk membayangkan seberapa kuat kebenciannya padanya Mata Zuan menyipit, kau lah yang ingin menyakitiku, dan putri mahkota yang melukaimu Mengapa anda membenci saya, bukan dia Ekspresi Zuan menjadi dingin Ular bengkok ini terus-menerus bersekongkol melawannya Bagaimana anda harus membalas kejahatan? Dengan kejahatan, tentu saja Meskipun dia selalu menganggap dirinya orang baik, dia bukan ibu Teresa Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu terlebih dahulu Dia melihat sekeliling Ada begitu banyak tabib di sekitar sikun, dan mereka mengawasinya dengan cermat Dan dia juga dikelilingi oleh orang-orang dengan kultivasi yang kuat Terlalu sulit untuk membunuh sikun sekarang Bab 599, ledakan setelah koneksi ulang Saat Zuan resah dengan ramuan obat, tabib itu tiba-tiba berkata, minta mereka untuk bergegas Kenapa obatnya belum disiapkan? Segera, seorang asisten muda pergi menuju sebuah pondok kecil, yang memancarkan bau obat yang kuat Itu jelas merupakan tempat di dalam rumah sakit di mana obat-obatan sedang disiapkan Sebuah pikiran datang ke Zuan, dan dia mengikuti dengan tenang Ada banyak orang di dalam ruang persiapan obat, dan masing-masing dari mereka fokus pada tungku obat di depan mereka Ada banyak selir kekaisaran di istana kekaisaran, dan masing-masing dari mereka memiliki tugas khusus mereka sendiri Tentu saja, yang paling penting saat ini adalah obat sikun Beberapa asisten medis berdiri di sekitar menonton, berbisik di antara satu sama lain Zuan terdiam, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu dengan begitu banyak mata memandang Percepat, bukankah itu sudah selesai? Sebuah suara menuntut dengan mendesak Sudah selesai, sudah selesai Asisten yang mengawasi tungku mengambil obat di dalam mangkuk Zuan diam-diam menggunakan elemen apinya untuk membuat api di tungku menyala lebih ganas Terkejut, asisten itu menatap tungku dengan kaget Hah, mengapa api tiba-tiba menjadi lebih besar? Bagaimanapun, intensitas api sangat penting dalam persiapan obat-obatan Satu kesalahan dapat menyebabkan perbedaan drastis dalam efek obat, dan bahkan mungkin benar-benar merusak bahan-bahan berharga Dalam kekacauan berikutnya, Zuan menjentikan jarinya dengan ringan, mengirimkan setetes kecil cairan ke dalam mangkuk obat Asisten yang memegang semangkuk obat terganggu, jadi tidak ada yang memperhatikan setetes cairan ini Tidak melupakan tanggung jawabnya sendiri, asisten dengan cepat membawa obat kembali ke ruang operasi Memposisikan dirinya di dekatnya, Zuan memperhatikan semuanya dengan cermat Dengan cepat, teriakan alarm memenuhi ruangan Hah, mengapa darah tiba-tiba menyembur keluar? Bawakan aku hemostatik sekarang Kita tidak bisa menghentikan pendarahannya Tuan muda si akan berhenti bernapas Bawakan aku pil pengembalian kehidupan, mari kita lihat apakah itu bisa membantunya bertahan Itu tidak akan berhasil, dia terlalu banyak berdarah Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu Itu beberapa detak jantung sebelum seseorang berbicara Saya pernah mendengar bahwa Tuan muda si adalah Tuan muda yang romantis Tetapi saya tidak menyangka dia masih memiliki pemikiran seperti itu bahkan dalam keadaan seperti itu Masalah benar-benar mengikuti mereka yang mengundangnya Memang, dokter tidak bisa menyelamatkan mereka yang ingin mati Bukan karena kemampuan kita tidak cukup Sebaliknya, Tuan muda terlalu Menghela nafas Petik 2 Wajar jika terjadi kesalahan, mengingat tingkat cedera ini Tak satupun dari kita yang benar-benar harus disalahkan untuk ini Petik 2 Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com Zuan hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar diskusi itu Dokter-dokter ini tampak jujur, tetapi mereka cukup pandai menangkis kesalahan Tentu saja, Zuan tidak tahu bahwa para tabib ini telah menguasai seni merawat kulit mereka sendiri Setelah bertahun-tahun mengabdi di istana kekaisaran Menyelamatkan orang lain sudah menjadi perhatian kedua bagi mereka Tetap bebas dari kesalahan adalah hal yang paling penting Ada begitu banyak orang penting di istana Jika salah satu dari mereka melampiaskan kemarahan mereka pada tabib ini Mereka sudah lama dieksekusi Zuan sedikit khawatir tentang dampak dari situasi ini Tetapi para dokter ini secara tak terduga telah menyelesaikan masalah untuknya sendiri Karena itu, dia kembali ke istana timur Cairan yang dia tambahkan ke dalam mangkuk tidak beracun Jika dia menambahkan racun, akan terlalu mudah bagi para tabib untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Itu adalah krim banteng Dia telah memegangnya sejak Brightmoon City, tetapi tidak pernah berharap itu akan berguna di sini Obat ini tidak beracun, sebaliknya, itu adalah salah satu afrodisiak paling terkenal di dunia Itu tidak akan berbuat banyak jika Sikun menelannya secara normal Karena dia bisa menemukan beberapa wanita untuk memuaskan keinginannya Namun, organnya telah dipotong, dan baru saja secara ajaib disambungkan kembali oleh dokter Jadi masih sangat rapuh Itu melesat lurus ke atas di bawah efek Bull Scream Bagaimana bisa benda rapuh itu menahan gerakan kekerasan seperti itu Itu langsung meledak Yang terjadi selanjutnya adalah aliran darah yang tak terhindarkan Dokter-dokter ini memberinya pil pengembalian kehidupan, yang merupakan obat kuat dengan sendirinya Ditambah dengan Bull Scream, yang sudah beredar melalui dirinya, dia tidak bisa diselamatkan Setiap tahun, tidak peduli berapa banyak proses pengebirian di dalam istana disempurnakan Banyak Kasim masih mati karena kehilangan darah Itu sebabnya para dokter tidak terlalu terganggu dengan hasilnya Ekspresi Zhu Andingin Sikun ini telah menargetkannya terus-menerus di Brightmoon City Dia akan membiarkan segalanya meluncur jika dia baru saja berperilaku setelah kembali ke ibu kota Di bawah perlindungan klan Xi, hanya sedikit yang bisa dilakukan Zhu Andingin padanya Namun, dia hanya harus mengadili kematian Dia kembali ke istana timur Saat dia hendak masuk, seorang wanita keluar Mereka akan bertemu satu sama lain Jadi Zhu Andingin dengan cepat mundur beberapa langkah Dia sudah mengenali putri mahkota Dia tidak idiot Melakukan kontak di depan umum dengan seorang putri mahkota adalah pelanggaran besar Ibu kota penuh dengan mata yang mengawasi Dan dia tidak ingin ada masalah Putri mahkota juga mundur Dia tampak goyah dan hampir jatuh Tetapi Zhu Andingin melihat ke bawah dengan hormat Tidak berencana untuk membantunya sama sekali Pelayan di belakang putri mahkota mengulurkan tangan untuk menenangkannya Lalu menatap Zhu Andingin Kamu agak berani Kamu hampir menabrak putri mahkota Petik 2 Apakah itu yang anda sebut raming? Kalian jelas tidak tahu apa arti serudukan sebenarnya Zhu Andingin memotong pikiran acaknya dan menatap pelayan itu Dia mengingatnya sebagai pelayan yang sama yang dia temui di samping kolam Namanya Rongmo Dia tidak berharap dia menjadi seorang kultifator yang kuat juga Putri mahkota mengerutkan kening Kamu mau pergi kemana? Aku mencarimu kemana-mana Zhu Andingin menjawab Saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa luka Sikun Tindakan itu dapat dianggap sebagai ekspresi pertimbangan Istana Timur Petik 2 Meskipun dia belum menyentuhnya Dia masih bisa mencium aromanya dari jarak ini Dia harus mengakui bahwa putri mahkota ini sangat cantik Sayangnya, dia hanya sedikit terlalu galak dan sombong Anda bahkan bukan permaisuri Untuk siapa anda melakukan tindakan yang tidak tertahankan itu Putri mahkota balas mencibir padanya Anda, kekhawatiran untuk Sikun Dia sudah menentukan detail dari apa yang terjadi dari para kasim dan penjaga Dan juga belajar tentang dendam di antara mereka berdua yang telah berkembang di Brightmoon City Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com Meskipun dia tahu hal-hal ini, dia masih harus menunjukkan sikap sopan Bagus, kita seharusnya mengirim seseorang Hamba, minta beberapa hadiah dikirim ke Tuan Mudasi Petik 2 Zhu Anding memiliki ekspresi aneh di wajahnya Tidak perlu Apakah kamu sudah membawakannya beberapa hadiah? Putri mahkota terkejut Sedikit kekejaman muncul di matanya Dia harus mengakui bahwa tindakannya menandai dia sebagai orang yang agak cerdas Namun, tidak selalu baik bagi pelayan untuk menjadi terlalu pintar Bukan itu masalahnya Zhu Anding berhenti sejenak Lalu berkata Ketika saya tiba di rumah sakit Saya mendengar orang-orang di dalam mengatakan bahwa luka Tuan Muda itu tiba-tiba terbuka lagi Dan tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan pendarahan Dia sudah meninggal Diteruskan Putri mahkota gemetar Kulitnya menjadi pucat lagi Lagi pula Dialah yang mendorong pedang itu Meskipun tidak ada kemungkinan klansi mengutupnya Klansi tetaplah klan yang hebat Masalah pasti akan menyusul setelah insiden semacam itu Dia menghirup nafas dalam-dalam Panggil semua orang yang terlibat dalam masalah ini sekarang Mari kita pastikan kita semua jelas tentang apa yang baru saja terjadi Dia agak tegas Setiap orang harus bernyanyi dari lembar himne yang sama Jika dia ingin membebaskan dirinya dan putra mahkota dari tanggung jawab apapun Putri mahkota berpikir untuk mengalihkan semua kesalahan ke Zuan Tetapi dia menganggap bahwa dia mungkin membalas dengan mengungkapkan bahwa dialah yang membanting pintu Hingga menyebabkan cedera sikun dan menyerap pada gagasan itu Satu demi satu, putri mahkota memanggil semua orang yang terkait dengan perselingkuhan Ini berlanjut selama berjam-jam Zuan bahkan harus mengakui bahwa putri mahkota ini jauh lebih pintar dari suaminya yang bodoh Dalam versinya, orang-orang di istana timur jauh lebih tidak bersalah atas apa yang terjadi Dan permusuhan klansi dialihkan ke tabib sebagai gantinya Sayangnya, dia tidak tahu bahwa para tabib itu juga rubah tua yang cerdik Dan sudah membuat rencana untuk mengalihkan kesalahan Siapa yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang di kemudian hari Saat Zuan hendak meninggalkan istana setelah sifnya, seorang kasim yang lebih rendah menghentikannya Permaisuri mengundang Anda untuk audiensi Zuan terkejut, dia tidak tahu mengapa permaisuri akan memanggilnya Mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain Satu-satunya hubungan di antara mereka adalah bahwa dia pernah bertemu pamannya sebelumnya Jenderal Penjaga Liu Yao Bab 600, Detail Orang Dalam Meskipun Zuan menganggap ini agak aneh, itu masih panggilan dari permaisuri Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu Dia mengikuti dua kasim yang lebih rendah ke Istana Perdamaian Kaisar Dia ingin mendapatkan sedikit informasi dari kasim ini Salam, Kasim Apa yang harus saya sebut Anda berdua? Petik 2 Kedua kasim yang lebih rendah segera tersenyum Salam, Tuan Su Karena tubuh kasim kurang, mereka selalu secara tidak sadar diperlakukan sebagai orang dengan status lebih rendah Hanya kasim dengan status tertinggi yang dengan enggan ditunjukkan rasa hormat oleh sebagian besar pejabat Yang penuh dengan penghinaan terhadap kasim yang lebih rendah Hampir seolah-olah bahkan mengucapkan satu kalimat kepada mereka ada di bawah mereka Dan rasa jijik di mata mereka bisa terlihat dari jarak satu mil Jarang bagi mereka untuk bertemu seseorang yang memperlakukan mereka dengan baik, jadi mereka menghargainya Aku Zuo kecil, kata yang sedikit lebih gemuk Aku Gui kecil, jawab yang lebih kurus Gui kecil Tertegun, Zuan memeriksa aura orang itu Dia memang kasim asli, dan bukan palsu seperti Wei Xiaobao Satu Terlepas dari itu, dia masih senang mendengar nama yang dikenalnya Nama yang luar biasa Anda berdua telah membuat saya mengingat hal-hal tentang tanah air saya Dan saya merasakan kekerabatan yang lebih besar terhadap Anda Ini hadiah kecil Tolong jangan menolak mereka Dia memberi mereka masing-masing mutiara Ada banyak sekali barang ini di Gua Naga Merah di luar kota Brightmoon Jadi dia memberi mereka masing-masing Sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan luas dari dunia masa lalunya Dia mengerti betapa menakutkannya keberadaan kasim Tidak pernah salah untuk berhubungan baik dengan mereka Mata dua kasim yang lebih rendah melebar ketika mereka melihat mutiara besar Dan dengan cepat melihat sekeliling Ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan Mereka menyelipkannya ke dalam lengan baju mereka dan berkata Lagipula Lord Zhu terus terang Prospek masa depan Anda pasti tidak terbatas Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu Sungguh, kata Zhuang sambil tertawa Percakapan mereka berjalan sangat baik setelah itu Ketika dia mengira sudah waktunya Dia berkata dengan santai Aku bertanya-tanya mengapa permaisuri mencariku kali ini Bagaimana pelayan seperti kita bisa memahami pikiran Tuhan kita Kedua kasim yang lebih rendah jelas merasa sedikit malu untuk mengatakan ini Setelah menerima hadiah yang begitu besar Karena itu, mereka menambahkan Namun, permaisuri selalu memperlakukan orang dengan baik Tuhan Zhu tidak perlu terlalu khawatir Oh, suasana hati permaisuri tampaknya agak baik hari ini Itu bagus kalau begitu, itu bagus Zhuang menghela nafas lega Gui kecil melanjutkan dengan tenang Permaisuri itu baik, tetapi kamu sama sekali tidak boleh menyinggung Kasim Lu Dia sangat galak Kasim Lu, Zhuang bingung Tetapi penjelasan mereka selanjutnya membantunya mengklarifikasi masalah Kasim Lu ini adalah seseorang dari kampung halaman permaisuri Dan mereka telah memasuki istana pada saat yang sama Permaisuri sangat mempercayainya Dan karena kemampuannya, dia dengan cepat menjadi manajer istana damai Sebagian besar urusan di istana ini Besar atau kecil, berada di bawah manajemennya Kultivasi Kasim Lu sangat tinggi Dia adalah orang nomor dua yang diakui publik di antara para kasim dalam hal kultivasi Dia adalah yang kedua setelah Kasim Wei Petik dua Tunggu, saya pikir dia ada di tiga besar Ada Kasim Mi juga, saya ingat Petik dua Pria itu sudah hilang selama beberapa dekade Anda tidak bisa memasukkan dia lagi Zhuang memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat percakapan mereka Mereka mungkin sedang membicarakan Wei dan Dan Old Mi Sangat mudah untuk membayangkan seberapa tinggi kultivasi Kasim Lu Jika dia dianggap setara dengan keduanya Selanjutnya, Kasim Lu ini sebenarnya berasal dari kampung halaman Permaisuri Dan bergabung dengan istana pada saat yang bersamaan Mungkinkah mereka sepasang kekasih yang terpaksa berpisah karena wanita itu diambil sebagai selir Apakah pria itu tidak mau meninggalkannya, bergabung dengan istana sebagai Kasim juga Berengsek, karakter seperti apa yang Anda miliki untuk melakukan sesuatu seperti itu Semakin dia merenungkannya, semakin besar kemungkinannya Cucu Yan telah memberitahunya bahwa Permaisuri saat ini bukanlah ibu putra mahkota, tetapi adik perempuan wanita itu Tepat sebelum mantan Permaisuri meninggal karena sakit, demi kemuliaan klannya, dia menyarankan agar adik perempuannya menggantikannya Ada kemungkinan besar bahwa dia sudah memiliki kekasih sebelum dia bergabung dengan istana Namun, karena klannya, dia tidak punya pilihan selain menerima nasib ini Cucu Yan atau Sang Hong tidak akan memiliki firasat tentang cerita orang dalam ini Membeli dua Kasim ini dengan dua mutiara pasti sepadan Dia harus menemukan kesempatan untuk mengenal Su Kecil dan He Kecil di Istana Timur juga Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com Sai, itu bukan salahku, aku punya begitu banyak uang sehingga aku bisa melakukan apapun yang aku mau Mereka segera tiba di luar Istana Perdamaian Permaisuri, kami telah tiba dengan Tuan Su, dua Kasim yang lebih rendah mengumumkan dengan hormat Masuk, jawab suara lembut, yang juga membawa sedikit prestise Suasana keagungan ini mungkin telah berkembang secara alami Setelah menjadi ibu dari sebuah kerajaan selama beberapa waktu Meskipun demikian, suaranya masih terdengar sangat lembut Zuan tidak bisa tidak mengingat Putri Mahkota Suaranya juga agak enak didengar, tapi dia terlalu galak Anda harus belajar dari Permaisuri Kedua Kasim yang lebih rendah mendorong pintu dan membawa Zuan masuk Zuan tidak memiliki banyak reservasi Dia telah diberi misi rahasia oleh Kaisar Jadi tidak mungkin Permaisuri akan memasang jebakan untuknya di sini Interiornya dipenuhi dengan aroma cendana dan ruj yang langsung menenangkan pikiran semua orang yang masuk Gumpalan niat membunuh yang tersisa masih mengintai di benaknya setelah berurusan dengan Sikun Tetapi semuanya menghilang sekarang Dia melihat ke dalam Tirai Mutiara memisahkan ruangan menjadi dua Di belakangnya duduk seorang wanita berjubah Phoenix di kursi tinggi Asap dari dupa cendana yang terbakar di sampingnya membuatnya tampak kabur Bahkan dengan kultifasi Zuan saat ini, dia hampir tidak bisa melihat kecantikan setengah bayah Kulitnya cerah, dan wajahnya bermartabat Tidak adil menyebutnya setengah bayah, karena para wanita dari dunia kultifasi mempertahankan kecantikan mereka dengan baik Setelah seorang kultifator mencapai tingkat tertentu, mereka dapat memastikan bahwa penampilan mereka tidak menua terlalu cepat Di dunia pembudidaya abadi, seorang wanita yang tampak berusia 18 tahun, sebenarnya bisa berusia 80, atau bahkan 8.000 tahun Ini sedikit berlebihan, tentu saja, waktu akan tetap meninggalkan bekasnya pada akhirnya Namun, dibandingkan dengan dunia masa lalunya, efeknya sudah dianggap sangat minim Meskipun jubah Phoenix yang dia kenakan longgar, mereka masih tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan sosoknya yang menggerahkan dan elegan Bagian yang paling menarik perhatian adalah tubuh bagian bawahnya yang sangat dewasa Pantatnya besar, James Harden pasti akan menjadi penggemarnya Zuan dengan cepat menyapanya sambil mengagumi tubuhnya Yang mulia, saya menawarkan salam saya Satu hal yang baik tentang dunia ini adalah bahwa para pejabat hanya perlu memberikan salam biasa, mereka tidak perlu bersujud Bentuk sapaannya juga tidak seketat dinasti masa lalu di dunianya Bagaimanapun, mereka semua adalah kultifator, jadi mereka semua bangga Berlutut sedikit terlalu memalukan, dan itu bisa dengan mudah merusak kepercayaan diri seseorang dalam kultifasi Setelah mempertimbangkan semua ini, Kaisar memilih untuk tidak memaksakan masalah ini Kau agak berani, kamu benar-benar menatapku selama itu, kata Permaisuri Suaranya dingin dan acuh tak acuh Untuk lebih lanjut kunjungi novelringan.com Pengunjung lain ke istana damai semuanya sangat hormat, dan tidak ada dari mereka yang berani menatap langsung ke arahnya Namun pria ini telah menatapnya, dan dengan tatapan yang begitu tajam juga Dia bahkan memandangnya dari atas ke bawah Tempat seperti apa yang orang ini pikir dia berada Apa dia pikir aku gadis dari rumah pelacuran Anda telah berhasil mengendalikan Liuning untuk 344 poin kemarahan Mengikuti kemarahannya, seorang Kasim setengah bayat tiba-tiba berjalan keluar, menatap Zuan dengan dingin Gelombang tekanan yang kuat menyebar keluar darinya Ini kemungkinan besar adalah Kasim Lu, yang telah dibicarakan oleh dua orang Kasim yang lebih rendah Zuan tidak menyadarinya berdiri dalam bayang-bayang Dia tampaknya berada di peringkat ke sembilan, setidaknya Zuan mulai berkeringat, dia tidak benar-benar menatapnya selama itu, tapi wanita ini terlalu sensitif Dia segera menjelaskan dirinya sendiri Saya mengharapkan yang mulia menjadi wanita yang bermartabat dan mengesankan Tetapi saya tidak mengharapkan Anda menjadi begitu lembut dan cantik Itulah mengapa aku hanya bisa membiarkan pandanganku berlama-lama Saya harus meminta maaf kepada Permaisuri Petik 2 Lembut dan cantik Permaisuri terkejut, jatuh menjadi sedikit linglung Sudah lama sekali sejak seseorang memuji kecantikannya Kaisar sibuk dengan pekerjaannya dan jarang mengunjungi istana damai, sementara tidak ada orang lain yang berani mengatakan hal seperti itu padanya Siapa yang tersisa baginya untuk terkesan dengan kecantikannya? Kasim Lu, Huff Dia tidak mau menunjukkan sisi rapuhnya sekarang, jadi dia tersenyum dan berkata, mulutmu agak licin Saya sekarang mengerti bagaimana nona pertama cu ditipu Petik 2 Meskipun dia memanggilnya licin, dia masih memiliki senyum lebar di wajahnya Dia bukan orang yang galak atau kasar untuk memulai, jadi kemarahannya dengan cepat menghilang juga Terima kasih telah menonton